Kita patut bersyukur bisa bertemu lagi malam ini di dunia maya ya. Kita ketemu dari jarak yang jauh dan berbeda tempat. Pada malam ini kita akan membahas satu aplikasi yang sederhana sebenarnya. Tapi sangat luar biasa fungsi dan kegunaannya bagi Bapak Ibu Guru. Termasuk para dosen juga kalau ingin menggunakan aplikasi ini sangat membantu tugas-tugas kita nanti dalam seharian kita. Aplikasi ini saya dapatkan sebenarnya sudah dua tahun yang lalu. Saya sempat menggunakannya sudah dua tahun lalu saya selama ini menggunakan di sekolah. Cuma baru beberapa tempat saya sempat berbagi dengan aplikasi ini baik di MGMP atau teman-teman di sekolah, di guru-guru di sekolah kami. Supaya bisa menggunakan aplikasi seperti ini. Karena ini akan memudahkan kita nanti ketika bekerja dengan administrasi yang begitu banyak. Saya bisa melihat teman-teman guru biasanya membawa begitu banyak perlengkapan masuk ke kelas ya. Bawa daftar hadir, bawa daftar nilai, pokoknya macam-macam deh berkas-berkasnya. Nah, biasanya ada yang sering lupa, lupa tidak bawa daftar hadir, dan macam-macam. Atau bahkan ada yang tidak pernah mengapsen, kadang tidak pernah tidak jelas administrasi penilaiannya. Nah, tuntutan kurikulum kita semakin butuh dokumentasi yang komplit, yang jelas, maka aplikasi ini bisa membantu itu nanti. Sehingga administrasi Bapak-Ibu semua bisa ada dalam gegaman. Di handphonenya saja. Rata-rata guru kan tidak lupa handphone masuk kelas, tapi kalau bawa buku daftar nilai mungkin lupa. Nah, ini salah satu solusinya. Kemudian aplikasi TeacherAid ini bisa digunakan tanpa akses internet. Jadi tidak ada masalah dengan internet. Di daerah saya internetnya kurang bagus, jaringannya tidak bagus. Nah, aplikasi ini ketika kita gunakan sehari-hari, tidak butuh akses internet. Kita hanya butuh internet ketika mendownload aplikasinya. Itu pun bisa tidak pakai internet kalau dikirim pakai cara yang lain, pakai bluetooth misalnya, atau pakai share it. Atau yang terakhir ketika kita ingin membackup. Kita mau membackup, mengarsipkan data-datanya. Nah, itu baru kita butuh internet. Itu pun hanya dalam hitungan detik. Jadi, data yang kita sudah olah di aplikasi mau disimpan di Drive misalnya, kita simpan di Google Drive, itu hanya hitungan detik sudah tersimpan. Karena datanya hanya teks, jadi kecil. Baik Bapak Ibu, aplikasi ini kegunaannya sangat banyak. Kita bisa lihat di layar ini, misalnya membuat daftar hadir, membuat daftar nilai, membuat jurnal mengajar kita sebagai guru, sehingga kita tahu ketika masuk kelas kita ngajarnya sampai mana. Membuat jurnal siswa untuk mengamati sikap karakter anak didik. Setiap pertemuan kita bisa tuliskan di situ. Membuat profil anak didik, kemudian banyak yang lainnya. Saya tidak tuliskan semuanya. Nanti kita akan lihat. Nah, seperti apa tampilan-tampilannya? Jadi, tampilannya menarik. Sangat rapi sebenarnya. Seperti ini tampilan awalnya. Di sini kita lihat, di layar yang sebelah sini itu tampilan absensi, kehadiran. Yang sebelah kanan itu untuk administrasi penilaian. Itu tampilannya. Jadi, kita akan beragakan. Kemudian, seperti ini contoh tampilan jurnal guru. Jadi, kita setiap mengabsen akan muncul tanggal juga yang kita bisa isi, kita mengajar batasnya sampai mana. Kalau malas nulis, jangan ngomong. Pakai ngomong saja, bisa nanti tersimpan tulisannya. Kemudian, yang ini profil. Profil peserta didik. Nah, profil seperti ini bisa kita share, kita kirim ke orang tua siswa. Sehingga mereka bisa mengetahui seperti apa perkembangan anaknya. Bahkan, kita bisa mencatat anak itu di kelas. Dalam pembelajaran kita, berapa kali dia sering ke kamar kecil. Itu bisa dicatat semuanya di sini. Oke, berikutnya, Bapak-Ibu. Ketika selesai kita gunakan nanti di akhir, maka kita bisa mengekspor, membackup datanya. Kita simpan di Drive misalnya. Nanti ketika kita ambil, itu bentuknya menjadi file CSP yang bisa dibuka di Microsoft Excel. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan absensi. Jadi, sangat lengkap. Kemudian tampilan penilaian. Jadi, memasukkan datanya mudah, nanti mengolahnya juga mudah. Saya bisa merasakan, karena di sekolah kami kan pakai ERAPOR. ERAPOR dari direktorat yang terintegrasi dengan Dapodik. Nah, itu kalau dulu, saya lihat guru-guru kalau sudah menilai, kan masukkan di buku absen. Habis masuk buku absen, nanti di akhir semester mereka download format ERAPOR itu lalu ngisi. Jadi, kerjanya beberapa kali. Sudah mindakan di buku absen, ditulis, terus nanti diketik lagi di format ERAPOR. Jadi, kerjanya makan waktu yang begitu lama hanya untuk mengolah RAPOR. Ini berhari-hari mereka untuk mengolah itu. Nah, ketika diperkenalkan ini, ini kan setelah selesai tinggal copy paste ke format RAPOR. Ini jadi penilaian satu, penilaian KD berapa gitu, tinggal copy paste saja. Jadi, sangat simpel. Oke, nanti Bapak-Ibu yang belum mengikuti dari awal video ini, saya sudah membagi videonya di beberapa tempat dan saya taruh di YouTube. Ini link untuk mendownload aplikasinya. Aplikasinya ada di deskripsi video yang saya bagikan. Kalau yang belum download, ini linknya di TNUR. Jadi, silakan download dulu. TNUR.com RV2RNLR Supaya bisa kita ikut bersama-sama. Karena kita akan mulai dengan menginstalasi aplikasi sampai selesai. Bagaimana? Link ini bisa terbaca dengan baik? Atau semua pesertanya sudah memasang aplikasinya? Sudah saya bagikan di room chat, kan? Oke, baik. Kalau begitu, kita mulai, Bapak-Ibu, memasang aplikasi ini. Kita akan mulai memasang aplikasi TeacherEye. Layar saya jelas ya? Jelas. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita membuka handphone masing-masing. Jadi, aplikasi ini berbasis Android. Jadi, kita jalankan di handphone. Jadi, bagi Bapak-Ibu yang menggunakan dua device, pakai laptop untuk WebEx-nya, sekarang bisa langsung praktek dengan handphonenya. Ini layar tablet saya sudah tampil. Sekarang kita akan mulai memasang aplikasinya. Jadi, saya sudah menyimpan aplikasinya di file saya ini. Sekarang saya pasang dulu aplikasinya. Download. Oke. Ini sudah ada, TeacherEye, saya pasang. Sebelumnya, saya jelaskan dulu. TeacherEye ini sebenarnya yang saya bagi, yang pro persidua. Pro persidua. Saya masih pakai ini, walaupun sekarang ada yang baru. Yang pro persidua ini, Bapak-Ibu, yang saya bagikan, ini full. Full, gratis, gitu. Jadi, sampai selesai, tidak pernah berbayar. Nah, kalau Bapak-Ibu mau yang tampilannya lebih baru, silakan download sendiri yang persidiga di Playstore. Tapi, berbayar. Setiap bulan ada biayanya. Tapi, kalau mau pakai standar minimal, bisa, tidak berbayar. Cuma pakai untuk absen dan nilai. Tapi, kalau mau sinkron ke Google Classroom, nah, ini kerennya. Yang persi baru sudah bisa disinkronisasi dengan Classroom. Kalau mau yang seperti itu, maka harus berbayar. Kita beli, bayar per bulan. Nah, jadi yang saya bagi ini yang gratisan, yang pro persidua. Dan ini sudah sangat cukup untuk membantu pekerjaan kita. Oke, saya pasang sekarang aplikasinya. Nah, ketika kita mau nginstall, biasanya ada pengaturan. Seperti ini. Kita pilih. Kita harus mengizinkan, karena ini aplikasinya dianggap aplikasi yang tidak dikenal oleh device kita. Maka, kita harus izinkan dengan menggeser sumber tidak diketahui, kita geser ke kanan. Nah, setelah itu baru oke. Oke, kita install. Kita tunggu beberapa saat. Mudah-mudahan ini tidak lama, soalnya saya sudah tiga kali bongkar pasang aplikasinya tadi. Untuk begini, terus saya harus hapus pasang lagi. Sekarang untuk pelatihan ini, saya hapus lagi, pasang lagi. Itu berpengaruh kepada instalasi. Kalau pertama kali install, itu cepat. Cepat sekali. Setelah berkali, nah sudah ya, selesai. Nah, ini setelah selesai, kita buka. Nah, ini tampilan awal. Tampilan awal pas kita install seperti ini, kita pilih exit, kita keluar saja dari sini. Ini penyampaiannya masih dari 2014. Aplikasi ini dibuat. Ini pernah dilombakan di Amerika dan juara satu aplikasi administrasi guru. Kemudian setelah ini kita exit saja. Kita setuju saja. Jangan khawatir. Kemudian setelah itu, Bapak-Ibu, ini layar pertama menjelaskan tentang beberapa fitur yang ada di atas. Ini tidak usah kita exit saja langsung. Exit. Nah, ini tampilan awal. Tampilan pertama kali, feature ID ini kita mau gunakan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah setting. Kita setting. Hidari Ji yang bertanya ini, siapa tahu ada yang tidak jelas? Belum ada yang belum. Belum, lanjut, lanjut. Oh iya. Lanjut, Nila. Langkah pertama kita setting. Jadi, pengaturan hanya pertama kali. Hanya satu kali. Ketika awal kali kita masang, kita mau pakai itu di setting. Setting. Setting-nya di sini titik tiga, Bapak-Ibu. Ada titik tiga di sudut kanan atas, kita pilih. Lalu kita pilih setting. Nah, di sini tidak semua kita set. Kita hanya set beberapa saja. Yang pertama, teacher name. Kalau Bapak-Ibu mau tulis namanya, silahkan. Kalau tidak mau tulis, tidak apa-apa. Jadi, itu apa namanya, opsional. Anggaplah kita tulis nama ya. Sekarang saya masukkan nama saya, misalnya. Oke. Email-nya kalau mau diisi, boleh. Tidak diisi juga, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah, yang pertama, kita men-set customize ini. Customize-nya ini kita set. Pengaturan pilihannya ini kita set. Yang pertama, attendance. Kita mengatur kehadiran. Kita mengatur bagaimana absensi yang kita lakukan. Nah, ini kita pilih attendance. Pertama ya, attendance. Nah, di sini ada beberapa, apa namanya, jenis pilihan kehadiran di luar, negara luar sana, Bapak-Ibu. Kita tidak usah mengikuti ini. Kalau guru bahasa Inggris, mau pakai ini, boleh. Karena dia mungkin sesuai. Kalau kita di Indonesia kan, biasanya cuma hadir, alfa, izin, paling sakit. Ya, paling tidak empat. Nah, kita ganti, kita sesuaikan dengan keperluan kita. Jadi, ini misalnya, hadir, saya ganti hurufnya, tinggal dipilih saja huruf ini. Kita ganti menjadi, misalnya hadir, saya pakai huruf H. Hadir. Save. Save ya. Ini present diganti juga tulisannya. Ini present, kita hapus. Kita ganti, hadir. Save. Sekarang sudah terganti. Lakukan hal seperti itu, sampai semua terganti. Ini ada yang bertanya, bisa di setting Bahasa Indonesia untuk hari ini, saat ini, aplikasi ini hanya berbahasa Inggris. Tapi, Bahasa Inggrisnya mudah-mudah, jangan khawatir, tidak usah pakai kamus. Nanti, kalau sudah dipakai, jadi bahasa, apa namanya, tidak ada kalimat yang sulit, kalau dipakai nanti. Di sini hanya diganti. Jadi, yang merah, misalnya, ini kalau tidak tahu artinya, tidak usah dibaca artinya, ganti saja. UA mau ganti pakai alfa, silakan saja, alfa. Tidak harus sama artinya, sama yang tertulis. Sip. Ini kita ganti, misalnya, alfa. Alfa. Oke. Sekarang, ini, misalnya, ini kan, izin terlambat ya. Kita, mungkin di Indonesia, tidak pakai izin terlambat. Ganti saja, misalnya, anggap lah, izin. I. Save. Nah, ini saya ganti, izin. I. 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 Ini misalnya, sakit. S. Sekarang, ini, saya ganti, sakit. Bapak-Ibu, kalau masih mau nambah, misalnya terlambat, silakan saja. Ini kasih huruf T, terlambat artinya. Biar nanti, lebih, absensinya lebih keren. Ya, lengkap betul. Siapa yang terlambat, siapa yang bolos, lengkap pokoknya. Nah, anggaplah sudah cukup, yang tidak dibutuhkan, kita hapus saja. Kita hapus, ini dihapus, save. Untuk apa dihapus, supaya nanti, pilihan ini tidak muncul, pada saat kita melakukan absensi. Ini saya hapus saja, saya tidak butuhkan. Ini lagi, saya tidak butuhkan, saya hapus saja. Save. Satu lagi. Save. Dan satu lagi. Nah, ini kalau mau tulis keluar juga boleh. Save. Nah, ini sudah selesai. Di sini, langsung sudah tersimpan, kita tinggal, apa namanya, menekan tombol back di handphone kita. Sekali saja ya, back ke layar setting tadi. Nah, sekarang layar setting kembali. Tadi Bapak Ibu, saya setting itu attendance. Berikutnya, kita setting tahun ajaran dan semester. Tahun pelajaran dan semester. Nah, ini ada year dan time. Tahun pelajaran dan semester, ini kita pilih. Nah, anggaplah ini 2012-2013, ini kita ganti. saya pakai 2019-2020 misalnya. Yang sini nanti saya pakai 2020-2021. Jadi, kalau Bapak Ibu nanti tahun depan, pakai 2020-2021, tahun depannya lagi, ya ganti saja 2021-2022, dan seterusnya. Jadi, sekali ganti ini, dua tahun ajaran gitu. Dua tahun ajaran. Nah, ini time 1, kita ganti semester 1. MSTR 1 saja. Time 2, ganti semester 2. Yang lain, enggak usah diganti. Bagi dosen-dosen, mungkin bisa menggunakan sampai di perbulan tinggi, sampai semester 10 mungkin, ya bisa dipakai. Jadi, saya cuma ganti semester 1, semester 2. Nah, ini save lagi. Kita save. Jangan lupa save. Kalau enggak save, nanti tidak berubah itu, tahun ajarannya. Kemudian, Bapak Ibu, setelah itu, yang ini tidak usah kita ganggu. Tidak perlu disetting di sini. Kita langsung ke default value-nya. Settingan standar yang otomatis nanti muncul. Yang pertama, attendance ini UA. Ini kita pilih. Settingan kehadiran. Ini kita ganti sama hadir. Jadi, attendance ini default-nya hadir. Apa sih maksudnya default-nya hadir? Artinya begini. Nanti kalau kita absent, sekali pencet semua ke bawah hadir. Dari orang pertama sampai orang terakhir hadir. Karena kalau dikelaskan, yang lebih banyak kan yang hadir. Maka, lebih bagus default-nya hadir. Begitu pencet, hadir semua. Nanti yang tidak hadir saja yang kita pilih-pilih. Paling 36 orang yang hadir, 30 yang tidak hadir, 6 orang kan tinggal sedikit. Jadi gitu ya, default-nya hadir. Kemudian, untuk format tanggalnya, yang ini tidak usah ya. Ini saja yang dibawa saya. Anda bisa dijadikan landscape tampilannya? Ada partisipannya medit. Oh, bisa. Ya. Bisa. Oke, agak besar. Ya, kemudian mungkin diperlambat sedikit. Diperlambat sedikit. Oh, saya ingin mempunyai kecepatan ya? Ya, ya. Oke. Masalahnya tablet saya ini settingannya ano? Portrait sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Nanti yang lain tidak bingung ya. Ya, silakan saja. Tampilan kalau kita landscape seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi, saya cek kembali. Attendensinya. Sudah. Dia akan kembali sendiri tuh. Oh, langsung jadi. Langsung jadi portrait ya. Ya, kalau untuk yang tayangan seperti ini. Ini kita sudah ubah. Nah, ini belum tersimpan nih. Saya ubah tadi. Jadi, itu settingan awal harus. Jadi, kalau mau mengatur-ngatur, memang mau diatur layarnya. Karena ini kan begini. Ya. Ya. Ini tadi ini settingan, satu settingan juga. Jadi, usahakan Bapak-Ibu, ini jangan diganti. Nyalakan dua-duanya otomatis. Jangan landscape. Otomatis. Tujuannya begini. Nanti kalau handphonenya dipakai, ketika Bapak-Ibu mau kasih portrait, tinggal putar. Mau landscape, tinggal diputar. Begitu. Ya, ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, tinggal terputar. Balik begini handphonenya. ya, terputar. Kalau ini sudah di setting landscape, nanti akan kesulitan ketika melakukan absensi. Jadi, bagus. Dia otomatis. Ya. Ini terpaksa saya harus isi ulang, karena tadi ini sudah mengatur settingan. Oh, berarti berubah. Berubah kembali kalau setting itunya diubah, ya. Ya. Jadi, itu kan tadi belum tersimpan. Ya. Oke, ya. Ini saya ulangi ya. Tendensinya. Oke, ini sudah selesai. Saya back. Kemudian tadi, semester tanah ajaran, saya ulangi ini. Saya isi. Saya tahu. 2019. 2020. Yang ini. Yang ini 2020. 2021. Nah, semesternya saya ganti. Semester 1. SMTR 1. Dan semester 2. SMTR 2. Jangan lupa, habis ini save. Tekan tombol save. Oke. Ya. Sudah ya. Oke, Bapak-Ibu. Oke. Sekarang, attendance-nya, default kehadirannya, ini harus hadir. Nah, ini sekarang tertulis A. Alpha. Ganti ini. Kita ganti dengan hadir. Hadir. Oke. Sekali ngabsin, nanti hadir semua. Terus, settingan berikutnya, ini tampilan tanggal bulan tahunnya. Kita nyusahkan dengan Indonesia punya. Kita kan hari dulu baru bulan, kan? Ya. Ini kan bulan baru. Jadi, kita tinggal tekan saja sekali, nanti dia berubah sendiri. Nah, langsung berubah. Oh, begitu ya. Oke. Kemudian, bahasanya tidak usah diganggu, karena default-nya bahasa Inggris. Tidak ada pilihan bahasa Indonesia di sini. Yang ada cuma bahasa lain. Yang lebih susah lagi bahasanya. Kemudian, untuk phone-nya, kalau mau ditambah besar, silakan. Ini 16. Kalau mau ditambah, silakan saja. Ini otomatis seperti ini, biarkan. Oke. Yang terakhir, yang bawah ini. Jadi, ini tampilan siswa nanti pakai angka di depannya, 1, 2, 3. Jadi, di depan nama itu ada angka. Oke. Ini. Kemudian, yang belakang ini, ini tampilan data. Posisi data. Kalau ini, data yang baru muncul di kanan. Nah, saya sarankan data yang baru muncul di kiri. Supaya nanti, kita nggak capek menggeser-geser ke kanan. Kalau muncul di kiri, setiap baru muncul di kiri. Setiap baru muncul di kiri. Jadi, setiap baru itu yang terbaca di layar kita. Jadi, caranya, ini dipindahkan, klik saja di sini. Nah, pilih saja di sini, nanti dia pindah. Jadi, setiap yang baru, itu yang muncul di layar. Oke. Yang lain, nggak usah kita, utak-atik, Bapak Ibu. Tapi, kalau ada yang mau mencoba nanti, utak-atik, silakan saja. Untuk hari ini, cukup ini saja. Ini standarnya cukup. Jadi, attendance, tahun ajaran. Kemudian, default kehadiran. Hadir. Tanggal dan bulan diatur. Oke. Hari, sepertinya. Kemudian, ini datanya, kita mulai dari kiri. Selalu ke kiri yang baru. Kiri ya? Setelah itu, yang paling penting, jangan lupa adalah save. Disimpan. Nah, inilah penyimpanan yang paling penting. Kalau nanti dipakai, biasanya nggak ada simpan-simpan. Ini saja simpan. Nah, ini ada panah atas yang di atas. Kita lihat. Iya. Panah atas ini untuk menyimpan. Jadi, pilih panah atas. Panah yang arah ke atas ya. Iya, oke. Nah, itu muncul tulisan setting save. Setting save, oke. Oke. Kalau sudah ini, kita tinggal pilih tombol back di handphone kita. Nah, sekarang kita sudah siap menggunakan aplikasi ini. Bapak Ibu. Oke. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu harus melihat mengajarnya berapa kelas. Aplikasi ini menyediakan 30 kelas. Saya kira nggak ada guru yang ngajar 30 kelas. Kecuali kalau ngajarnya 1 jam, 1 kelas. Ya, 30. Kita akan praktek beberapa kelas. Nah, mana kelasnya? Nah, kita lihat di atas ini ada yang berwarna hijau ya. Oke. Di atas ini ada yang berwarna hijau. Inilah kelas. Yang tampil ini ada 10. Dari 0 sampai 9 itu ada 10 kelas. Misalnya, saya ngajar 5 kelas. Saya tampilkan 5 saja. Kalau ada yang ngajar sampai lebih 10 kelas, tampilkan lebih 10. Caranya gimana? Caranya, kelas ini ditahan, dipilih, ditekan beberapa detik, lalu dilepaskan. Jadi, tekan 1 ke 2, lepas. Tekan, baru lepas. Saya ulangi. Tekan sebentar, lepas. Nanti akan tampil seperti ini. Sudah? Oke. Oke. Nah, kalau sudah, kita lihat ini 10 kelas. Kalau ada yang ngajar lebih dari 10 kelas, tinggal kelas 10 sampai 19 dicentang. Nanti akan tayang 20 kelas. Kalau ngajar sampai 30 kelas, tinggal centang nih. Nah, 30 kelas. Oke. Saya ngajarnya. Jadi itu, setiap kelas itu bersusun 10-10 ya. 10-10. Gitu. Anggaplah, saya ngajar cuma 5 kelas. maka saya tutup yang tidak perlu, supaya tidak rame. Saya cuma buka 5. Berarti, ini 9. Tutup, 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 tutup. Nah, berarti saya cuma buka dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 5. 5 yang aktif. 5 aktif saya save. Nah, sekarang yang aktif tinggal 5 kan? Oke. Nah, langkah berikutnya, kalau sudah punya kelas, punya ruangan, ruangannya kasih nama. Ruangannya kasih nama. Nah, yang 0, kita mulai 0. Jadi, yang aktif itu yang ada warna putihnya ya. Tuh, yang saya klik, ada warna putih itu yang aktif. Saya mulai dari yang 0. Yang ini saya beri nama dulu. Cara beri namanya, ini ada di tengahnya, warna biru ini, ada attendance 0 per 0. 0 per 0, karena siswanya masih kosong. Ini kita pilih, warna biru, untuk kelas 0, pilih. Nah, muncul kelas name, kasih nama. Misalnya namanya, 11, MIPA, 1, sip. Nah, ini sudah ada namanya. Begitu seterusnya, kelas yang kedua, kita pilih, kasih nama, attendance, 11, MIPA, 2, sip. Satu lagi, pilih, attendance, 11, 11, MIPA, 3. Ini lagi, 11, MIPA, 4. Misalnya, satu lagi ya, oke. Biar selanjutnya, lancar. 11, MIPA, 5. Nah, sekarang kita sudah punya 5 kelas, yang masih kosong, siswanya belum ada. Sekarang kita akan belajar mengimpor data siswa dengan cepat, jadi tidak usah masukkan satu-satu. Nanti kalau mau praktek masukkan satu-satu, bisa. Tapi karena banyak kelas, masukkan satu-satu setengah mati. Saya memberi contoh, satu saja contoh, masukkan satu-satu. Satu kali saja contohnya. Nanti berikutnya langsung praktek masukkan satu kelas. Nah, misalnya, saya masukkan satu orang. Sebagai contoh ya, di kelas IPA 1. Nanti ada pindahan nih, pindahan satu orang. Kan itu berarti harus di-input satu orang. Kita masukkan, di atas ada ikon gambar orang. Di samping, ini tahun ajaran. Coba ya, lihat, saya lupa tadi sampaikan. Ini sekarang tahun ajaran 2019-2020 yang tampil ini. Iya. Semester 1. Nanti kalau mau semester 2, tinggal pilih semester 2. Semester 1. Untuk nambah orang, satu-satu. Ini kita pilih. Ada yang bertanya itu, Android-nya kenapa? Beda apa ya? Versi Android yang diizinkan, mulai dari versi berapa? Katanya. Kalau yang versi baru itu Android versi 5. Kalau yang ini di bawah versi 5 bisa. Jadi Android yang masih jadul juga bisa. Oh, iya, iya. Oke. Ya, lanjut dulu. Tapi yang bertanya, Android-nya beda, itu gimana? Versi Android yang ditanyakan, tapi nantilah. Ya, silakan lanjut dulu. Ini sekarang, Bapak Ibu, cara nambah, kalau kita cuma nambah satu orang, caranya, pilih gambar orang ini. Nah, sekarang kita bisa masukkan satu orang. Menambah siswa, cukup nama sudah bisa. Kalau mau kasih lengkap, silakan. Ya, misalnya saya kasih nama Amir, misalnya. Guys. Laki-laki ya. Mau kasih NIS, NIS-nya ada, kasih NIS. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, misalnya. Mau kasih jenis kelamin, gender. Nah, ini kita ganti. Mail. Cukup itu saja. Ya, nama, NIS, NIS-kelamin. Sudah cukup. Katanya, nggak usah terlalu banyak. Bapak Ibu, tapi kalau mau nanti aplikasi ini bisa terkoneksi dengan orang tua, sebaiknya nomor handphone orang tua. Sehingga nanti, yang ada WA-nya misalnya. Sehingga nanti ketika mau mengirimkan profil siswa ke orang tuanya, bisa. Langsung kirim. Kalau mau. Di bawahnya itu ada untuk isi orang tua. Di sini ya. Edit parents ini bisa untuk. Masukkan nomor telpon orang tua. Nah, kalau mau masukkan foto, mau sibuk-sibuk masukkan foto, misalnya supaya siswanya nggak dilupa, ini tinggal pilih. Saya contohkan, saya ambil dari galeri. Bisa dipotret langsung, tapi nanti nggak sopan kalau langsung potret anaknya orang ini, galeri saja. Saya punya banyak foto di sini karena siswa saya suka masukkan foto semua. Nah, ini misalnya. Nah, ini sudah ada fotonya. seperti itu ya. Jadi, sangat simpel. Tinggal pilih tombol centang. Nah, sekarang sudah ada Amir. Amir. Gitu ya. Sekarang, kita praktek masukkan satu kelas sekaligus dengan cepat. Ini Bapak-Ibu file Excel saya sudah bikin. Bisa terbaca ya? Bisa, bisa. Ini file Excel. Cukup Bapak-Ibu, nggak usah banyak-banyak. Bikin saja Nis, Nama, Jenis Kelamin. Ya. Kalau mau sesuaikan dengan yang tadi jenis kelaminnya female-male, silahkan dikasih. Kalau misalnya malas ngetik-ngetik gini, nama saja dengan Nis, boleh. Tidak ada yang larang, pokoknya. Yang penting, jangan sampai paling minimal nama. Jadi, kalau satu kolom boleh, paling minimal nama. Jadi, di Excel bikin seperti ini, paling minimal nama. Mau kasih Nis, boleh. Kasih jenis kelamin, boleh. Nah, kalau sudah buat di Excel, tidak usah dikasih warna, tidak usah dikasih garis. Pokoknya, nggak usah macam-macam. Begini saja. Jadi, di atasnya Nis, nama, jenis kelamin. Di siswanya, diketik sampai ke bawah. Jadi, kalau sudah punya, kemudian, ini disimpannya, bukan Excel, simpannya, CSP. Jadi, cara simpannya, kita pilih file, save as. Nah, Bapak-Ibu di sini, setelah kita kasih nama, ya. Ini saya kasih nama, misalnya. Soalnya, saya sudah punya file ini. 11 MIPA 1. Di sini kita pastikan, tipe file-nya itu CSP. Nah, di sini banyak CSP, Bapak-Ibu. Ada beberapa CSP di sini. Ini ada CSP UTF, ada CSP koma delimited, ada CSP Macintos. Pastikan, karena Bapak-Ibu menggunakan Android, ini ya, pilih CSP koma delimited. Ini ya, CSP koma delimited. Ini saja yang dipilih. Jadi, jangan CSP yang di atas. CSP koma delimited. Ini pilih. Nah, setelah itu save. Selesai. Kita close Excel-nya. Jadi, begitu ya, cara buat file Excel-nya. Simple saja, tidak macam-macam. Diketik NIS, nama, gendernya. Kalau mau dua saja, seperti ini, NIS sama nama, boleh. Simpannya CSP koma delimited. Nah, ini saya tutup. Sekarang, Bapak-Ibu, itu tadi filenya, kita simpan di handphone. Sekarang, saya share lagi nih. Kalau saya buka Explorer, terbaca enggak? Tidak, tidak kelihatan kan? Blank dia, blank. Mana Explorer sini ya? di 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 kemudian pilih My Event Window. Stop sharing dulu kan, dah. Hah? Stop sharing dulu. Hah? Setelah itu, di menu share, ada paling bawah My Event Window. Ini sudah stop sharing enggak? Terbaca lagi kan? Masih, masih. Wah, lambat berarti. Oh, stop sharing. Oke. Oke. Kemudian, di menu share, di menu share, ada My Event Window. My Event Window. Di menu share ya? Iya. Di atas file, edit, share. Di atas di menu ada. Oke, sudah ketemu. Oke. iya. Nah, jadi sekarang saya buka explore, Bapak-Ibu. Ini sudah kelihatan? Belum juga. Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Ini, iya, sudah kelihatan. Oke, sudah, sudah terlihat kan? Explorer, ini. Explorer, oh, tidak kelihatan kan, Explorer-nya. Kenapa tidak kelihatan ya? Padahal saya sudah pilih, share my item window. kalau web browser, web browser kan? Saya share my screen saja. Sudah ya? Kelihatan? Oh, iya, sudah, oke. Oke, kelihatan. jadi saya buka Explorer di laptop saya, saya akan meng-copy ke handphone, meng-copy ke handphone, file CSP tadi. Jadi, supaya mudah, itu file CSP, kita copy ke handphone. Nah, cara copy-nya kan semua pasti sudah tahu ya. Kabel data colok ke laptop, kabel data handphone colok ke laptop, ini sudah ada file-nya banyak nih, saya sudah buat. Contoh saja, saya copy beberapa. Saya copy. Jadi, kalau CSP itu nanti kelihatan, Bapak Ibu, itu ada huruf A kecil di sampingnya. Ini file Excel biasa nih. Yang garisnya kayak gini. Kalau ada huruf kecil itu CSP. Ini saya copy beberapa. yang CSP. Nah, ini saya copy. Saya taruh di laptop. Nah, perhatikan di bagian mana kita simpan di handphone. Saya buka handphone saya sekarang. Di internal, penyimpanan internal ya. Penyimpanan internal. Bapak Ibu, ketika menginstall teacherite, nanti di internal itu akan ada satu folder, satu folder untuk teacherite, namanya tabpro2. Ini dia. Kelihatan ya, tabpro2. Saya perbesar, biar kelihatan. Nah, ini ada tabpro2. Kelihatan? Ya Pak Rahman? Ini kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Aduh. Kelihatan. Ini ada tabpro2 ya. Ya. Tabpro2 ini, Bapak Ibu, nanti simpannya di sini. Tapi, jangan langsung paste. Coba dibuka dulu tabpro2, karena ada folder dalamnya. Nah, dalamnya, saya tampilkan lebih besar lagi. Di dalamnya, pastikan cari yang namanya CSP import. Tujuannya supaya nanti Bapak Ibu tidak capek cari-cari. Boleh nggak saya taruh di luar sini? Boleh. Selama dalam handphone disimpan, pasti bisa. Walaupun bukan di tabpro, bisa. Tapi nanti carinya susah, bingung sendiri. Kalau nggak mau bingung, begitu pilih langsung muncul, nah, taruhnya sini. CSP import. Semua yang mau diimpor, taruh sini. Saya buka dulu. Nah, ini sudah ada ya. saya paste. Oke. Oke. Saya paste saja. Biar tebel. Anggap langsung ini sudah terkopi ini. Jadi sudah tersimpan disini file-nya. Sekarang kita kembali ke handphone-nya. Handphone-nya kelihatan nih? Sudah, kelihatan. Oke. Sekarang saya kembali ke handphone. Cara memasukkan siswa dengan cepat. Nah, orang ini tadi saya hapus ya. Orang pertama ini saya hapus saja. Sekalian tahu cara menghapus siswa. Ini kalau mau dihapus, kalau cuma satu orang, tinggal dipilih saja orangnya. Ini. Tinggal dipilih. Seperti ini. Lalu pilih tong sampah. Delete. Oke. Delete. Nah, sekarang sudah kosong. Cara nambahnya sangat cepat. Jadi perhatikan cara nambahnya. Pertama, Bapak-Ibu. Di paling atas ada ikon. Urutan ketiga dari kanan. Jadi setelah setting ada tanda seru. Setelah seru itu ada gambar kotak seperti buku yang ada gambar kunci. Tapi kecil. Ini ada dua perdampingan. Ini kecil, ini yang besar. Nah, kita pilih yang kecil ini. Jadi ikon ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke ya. Biasanya, Bapak-Ibu yang pakai handphone layarnya kecil. Kalau tablet kan besar layarnya. Kalau yang layarnya kecil itu simpannya di bawah dia. Oh, di bawah. Oke. Biasanya di bawah. Jadi jangan pusing carinya. Dia di bawah. Nah, sekarang ini kita pilih. Lalu ada import student. Ada kan? Import student data. Oke. Kita pilih import student data. Di sini ada pilihan Bapak-Ibu. Import CSP. Karena tadi yang kita bikin itu CSP. Jadi import CSP. Tunggu sampai layar CSP terbuka. Nah. Setelah ini terbuka. Kita pilih panat ke bawah ini. Kita akan cari di mana dia. Pilih panat ke bawah. Lalu. Browse from device. Karena tadi disimpannya di handphone. Atau simpannya di tablet. Maka di device kita cari. Browse from device. Nah, ini kan sudah langsung tampil. Ini tadi yang saya simpan di CSP import. Kelas mana yang saya mau import? Sebelas IPA 1. Tinggal saya pilih IPA 1. Ya kan? Ini siswanya tadi. Oke. Kolom pertama NIS. Kolom kedua Nama. Kolom kedua Nama. Ini belum tersimpan Bapak-Ibu. Caranya kita sinkron. Bagaimana sinkron? Nah ini. Yang nomor ini namanya NIS. Kalau di aplikasi namanya ID. Kita pilih. Yang warna merah ini kita pilih dulu. Warna merah kita pilih. Cari kesamaannya. Oh ini student ID ya. Ya student ID. NIS itu student ID. Sekarang sudah hijau. Sudah cocok itu. Sekarang ini nama. Pilih. Select Nama. Cari first name. First name saja. Karena kita di Indonesia rata-rata cuma first name saja. Nah, sudah cocok. Kemudian select kategori. Ini jenis kelamin. Cari gender. 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 Nah ini gender. Kalau sudah hijau semua. Berarti beres tinggal pilih tombol save. Ini tombol save. Kita pilih. Lalu kita pilih. Add student to class list. Add student to class list. Tinggal pilih. Import. Nah, siswanya langsung terisi semua sampai ke bawah. 34 orang. Jadi, mengisi siswanya tidak satu-satu. Saya ulangi lagi satu kelas lagi Bapak Ibu. Biar tidak lupa. Sekarang saya pindah ke IPA 2. Nah, IPA 2 masih kosong ya. Saya masukkan siswa. Kita ulangi. Pilih tombol yang ketiga. Dari kanan. Yang gambar buku. Ada gambar kunci kecil. Pilih import student data. Impor student data. Impor CSP. Tunggu beberapa detik. Satu, dua. Sudah muncul. Pilih panah ke bawah. Cross from device. Nah, cari kelasnya. Tadi itu IPA 2. Waduh, tidak ada IPA 2. Ini saja deh IPA 4. Tidak apa-apa. Oke. Nah, sekarang tinggal disinkronisasi Bapak Ibu. Ini adalah student ID. Ini adalah first name. Ini adalah gender. Gender. Kalau sudah oke, pilih tombol save. Tombol diskette nih. Save. Baru add student to class list. Lalu import. Nah, sekarang kita sudah punya dua kelas yang terisi. Pemudahan ini jelas ya. Supaya saya tidak usah isi semua nanti kelamaan ini. Waktunya habis. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita sudah punya dua kelas yang kita akan isi. Kita akan praktek. Pertama, bagaimana melakukan absensi. Bagaimana melakukan penilaian. Mengatur bobot. Mungkin ada guru-guru menilainya pakai bobot. Kalau PR lain, ulangan lain, quiz lain. Itu semua bisa diatur di sini. Jadi, sangat komplit. Pertama, Bapak Ibu, setelah nama ada, kita melakukan absensi. Mengabsensi setiap harinya. Nah, caranya bagaimana ini yang absensi? Saya masuk ngajar di IPA 1 nih misalnya. Hari ini saya masuk ngajar ya. Di sini kita lihat, aktif IPA 1. Di sini ada empat tombol, Bapak Ibu. Jadi, saya jelaskan dulu tombol di atas kelas. Tombol centang yang warna biru ini yang aktif, posisi aktif sekarang. Tombol centang itu adalah attendance. Daptar hadir. Yang ini berarti daftar hadir. Yang kursi itu berarti denah kelas. Jadi, Bapak Ibu bisa bikin denah. IPA 1 itu di kelas denahnya gimana? Tinggal pilih IPA 1. Nah, tinggal ngatur denah. Cuma ini, apa namanya, posisinya hanya yang posisi yang baris kolom gitu. Misalnya, kita ngaturnya, berapa baris ya? Lima baris. Terus siswanya, eh, enam baris ya. Enam baris, siswanya, kolomnya, berapa biasa ya? Enam. Jadi, kayak gini. Oke. Nah, jadi tinggal masukkan orangnya. Pilih sini. Siapa di sini? Tambahin orangnya. Yang duduk di sini, Nabilah. Yang duduk di sini, si Alia. Yang duduk di sini, si Alika. Kalau mau repot-repot bikin denah di sini, silahkan. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Nanti kelihatan fotonya nggak, Kak? Kalau tadi kita masukkan foto, nanti fotonya muncul. Wah, mantap, mantap. Tadi kan nggak masukkan foto, kan? Iya, iya, betul. Jadi, pertama ini absen, ini denah. Yang ini apa? Ini adalah grup, kelompok. Bapak-Ibu, kalau bikin kelompok belajar yang patent di kelas, setiap ngajar itu kelompoknya. Bisa. Ini kita pilih. Ipa satu sudah dikelompokkan. Kita pilih kelompok. Nah, tinggal tambah kelompok. Ini tanda plus ya, pilih. Nah, grup satu. Siapa siswanya? Tinggal kita tambah. H student. Siswanya. Ini. Siapa lagi? Ini, kelompok satu. Itu kalau mau bikin kelompok. Kelompok. Kelompok dua, pilih lagi. Seperti itu, Bapak-Ibu. Oke, saya back lagi. Yang paling penting itu sebenarnya yang paling kanan dengan paling kiri. Yang paling kiri absen. Yang paling kanan ini tanda plus itu penilaian. Ini untuk menilai. Masih kosong kan? Karena kita belum menilai. Jadi yang. Kalau mengabsen yang paling kiri, kalau menilai yang paling kanan. Nah, sekarang kita praktek mengabsen. Ini ya. Hari ini saya masuk mengajar. Absennya aktif. Cara mengabsen, di atas samping gambar orang ada gambar seperti kalender. Oke. Lihat ini, gambar kalender. Nah, itu dipilih. Nah, lihat. Langsung muncul semua ke bawah hadir. Oke. Kita lihat di atas tanggal 13 April. Jadi ini real time. Jadi absen kita tidak akan salah-salah. Di atas ini akan ada. Nanti kalau rapat. Saya kalau rapat begini, ada sih sober masalah. Sebentar saya perlihatkan profil. Gimana kalau ada siswa bermasalah. Kadang ada rapat guru. Anak ini bermasalah. Ditanya, wali kelasnya. Itu berapa kali hadirnya? Alpanya berapa kali? Dia baru buka-buka. Buka absennya. Tunggu-tunggu. Saya tunggu dulu. Nah, kan kelamaan. Kalau pegang begini, tinggal pencet orangnya muncul. Oke. Nah, itu kelebihannya. Bagaimana kalau lupa absen, Kanda? Nah, bisa. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Sekarang, tadi defaultnya hadir. Oke. Ternyata, misalnya, si Nabila sakit. Tinggal dipilih. Ditekan ini hadir. Ganti sakit. Oke. Jadi sangat simpan. Warnanya itu berubah. Misalnya Amalia Alpa. Tinggal pilih Alpa. Nah, kan warnanya kelihatan. Menarik. Iya. Ini izin. Nah, kan seperti itu ya. Oke. Oke. Hari ini mengabsen. Bapak-Ibu, begitu masuk kelas mengabsen, Bapak-Ibu wajib mengisi jurnal mengajar. Nah, itulah bagus aplikasi ini. Karena langsung connect. Habis mengabsen, mengisi jurnal. Jadi nanti tidak lupa. Mana jurnalnya? Di atas nih. Ini ada gambar gembok. Gembok. Nanti gunanya ini sebentar. Ini ada gambar. Seperti gambar orang. Ini help ya. Help. Kemudian, di sampingnya itu ada gambar catatan. Inilah jurnal. Jurnal guru nih. Yang gambar catatan. Ini kita pilih. Jadi setelah absen ini pilih. Nah, lihat. Bapak-Ibu sudah ada tanggalnya kan? Oke. Ini pas satu. Tanggal 13 April. Bapak-Ibu mengajar apa? Di sini misalnya mengajar saya. Misalnya mengajar persamaan polinom. Persamaan polinom. Oke. Kalau malas ketik kan ada tombol ngomong di handphone kan? Di keyboard handphone. Iya. Ngomong saja. Nanti dia akan tulis itu sendiri. Nah, ini tidak usah disimpan. Otomatis. Pokoknya back saja. Itu sudah tersimpan. Tidak ada shape-shap-an. Jadi back. Nah, sudah. Tadi misalnya saya kemarin mengajar. Tapi lupa absen. Iya kan? Oke. Tadi mengajar. Nah, sekarang saja dia absen. Pilih absen lagi. Nah, kalau harinya sama dia akan kasih kita penjelasan. Yang mau dia absen tanggal berapa? Karena hari ini sudah absen. Oh, yang mau saya absen tanggal 9. Tinggal pilih tanggal 9. April. Oke. Nah, muncul kan di belakang? Oke. Jadi dia makin ke kiri makin baru. Nah, misalnya di sini. Ya, seperti itu. Saya mundur lagi biar banyak datanya ya. Karena kita nanti mau praktek. Melihat profil. Anggaplah si ini. Isin lagi. Anggaplah si ini. Jadi, ini cara kita mengaksen. Ingat, tadi saya sudah ngisi 3 kali nih. Nah, berarti otomatis jurnalnya pasti sudah 3. Oke. Nah, lihat. Ini kosong nih. Isi. Kalau mau isi. Misalnya di sini. Teorema. Sisa. Maaf ya kalau saya ngisinya matematika semua. Saya tidak apal topiknya guru lain. Teorema faktor. Mohon maaf. Nah. Seperti itu. Itu otomatis tersimpan. Itu semua nanti Bapak-Ibu. Jurnal itu semua bisa dicetak. Semua nanti terbentuk. Ada permintaan. Ada permintaan ini, Kanda. Ya. Ada permintaan. Katanya, jangan cepat-cepat. Saya tertarik dengan cara ini, tapi belum paham. Ya, bicaranya udah cepat begitu. Tuh. Oh, makasih. Oh, Teori tahu itu cara ngomong saya. Iya. Saya, kalau gitu saya akan menurunkan. Mohon maaf ya. Atau ada yang mau ditanya dulu, silakan. Pak Abdul Rahman. Mungkin sampai dengan meng-input data siswa. Oke, oke. Bisa. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Bagi yang ingin bertanya, silakan di room chat. Bisa dituliskan pertanyaannya. Kemudian, kalau ingin berinteraksi langsung dengan Bapak Narasumber, dapat meng-klik raise hand di kolom chatnya. Kita pilih tiga orang penanya dulu ya. Yang interaksi langsung, mulai dari Pak Arifudin. Silakan, Pak Arifudin. Assalamualaikum, Pak Arifudin. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Dari mana? Oh, iya. Saya dari Parepare ini, Pak. Parepare. Oke, silakan, Pak Arifudin. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Semar. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu lagi. Biasanya saya jadi pengikutnya, Pak Semar, ini. Ya, ini yang mau saya tanyakan, Pak Semar. Tadi kan menyimpan data file Excel ke CSV, itu kan per kelas, ya? Ya, betul, Pak. Masing-masing satu file, satu kelas. Oh, tidak bisa. Jadi, jangan dibuat bisiknya, Pak, ya. Jangan satu kelas, satu. Dua, jangan. Jadi, satu file, satu kelas. Paling tahu. Ya, paling tahu apa yang saya mau. Belum saya tanyakan, sudah dijawab. Ya, makasih, Pak. Mas Semar, itu yang saya mau tanyakan. Oke. Terima kasih, Pak Arifudin. Dari Parepare. Kemudian, penanya kedua dari Bu Evi Ibnulapanlapan3. Mohon maaf, Bapak atau Ibu. Evi Ibnulapanlapan3. Silakan. Oh, Ibu, silakan, Ibu. Dari mana? Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali ini, Pak. Cuman saya mungkin agak telat masuknya. Tapi, Alhamdulillah bisa ikuti. Ini saya, pertanyaannya, apa bisa diaplikasikan secara offline ini, Pak? Berhubung kami ini, ngajarnya di pulau. Kalau misalkan pada saat siang itu, kan, di pulau itu kurang bagus jaringannya. Kalau online. Oke, silakan, Kanda. Dari awal tadi saya sampaikan bahwa ini offline. Ibu lihat, kalau Ibu lihat handphone saya ini, handphone saya ini, saya kebetulan pakai tablet untuk jalankan ini. Ini tidak pakai internet, Bu. Jadi, yang terhubung internet ini komputer saya saja, laptop saya. Saya kebetulan menampilkan handphone ini pakai data dan tidak ada akses internetnya. Saya sehari-hari pakai ini, tidak pakai internet. Jadi, internet hanya dibutuhkan di akhir ketika kita membackup, itu pun hanya beberapa detik saja. Jadi, sangat cepat. Jangan khawatir dengan akses internet. Kemudian, yang kedua itu kan saya, pada saat saya masuk tadi kan, sudah mulai, apa nama aplikasinya bisa diulang. Untuk saya, ini download. Teacher Aid, Bu. Aplikasinya sudah dibagi, Ibu tinggal ngambil saja. Tadi hostnya sudah nulis link-nya di layar chat ya, Pak Rahman ya? Iya, sudah. Saya kirim ulang lagi, Pak. Nanti, Ibu, lihat saja di jendela chat-nya, Bu. Nanti akan dikirim ulang. Ibu lihat situ. Karena saya sudah taruh di Google Drive, tinggal download. Jangan ambil dari Play Store, itu yang versi baru. Di Play Store ada versi 3, tapi itu nanti Ibu kena bayar per bulan. Kalau ini tidak ada pembayaran. Rp28.000 per bulan, Bu. Kalau ini, yang Pro Persi 2 ini gratis. Saya pakai 2 tahun sudah. Gratis. Sisa di-download, Pak, ya? Iya, tinggal download saja. Oh, iya, iya. Terima kasih, Pak. Cukup untuk semuanya. Terima kasih, Bu Evi. Kemudian penanyaan ketiga dari IG Jember, FA Jember. Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, dari Jember, silakan. Ngajar di MI. Jadi kelasnya cuma satu. Iya, Pak. Jadi saya mengapresiasi saja. Kalau saya menemukan hal yang baru. Saya terkaitkan di sekolah ini, kayaknya. Soalnya di sekolah itu, di MI saya itu kan masih pakai kertas semua. Jadi kalau ketemu kayak gini kan, saya jadi senang saja. Tidak rempong bahwa kertas yang banyak. Juga tidak pusing, nyari-nyari. Jadi tinggal saya mengikuti ini yang dilanjutkan, Pak Asmar. Terima kasih, Pak Asmar, informasinya. Terima kasih, Pak. Di sini ada yang tanya di layar chat ya. Di HPnya tidak muncul jurnal. Ada beberapa yang seperti itu di HPnya tidak muncul jurnal. Iya. Jadi Bapak-Ibu, seperti saya katakan tadi, layar handphone itu kan kecil. Kalau nanti tidak muncul jurnal, caranya Bapak-Ibu handphonenya dikasih melintang. Kasih landscape. Makanya tadi settingnya otomatis, kasih landscape. Pasti muncul nanti. Icon jurnalnya akan muncul. Coba dikasih melintang. Nanti ikon jurnalnya akan muncul. Iya kan? Ya, sudah muncul katanya. Ah, ya. Oke, kemudian. Lanjut ya. Tadi dari awal kita ke room chat dulu. Di room chat ada yang bertanya tadi. Tentang. Tapi sebenarnya ini sudah terjawab dari Ibu Dwi Astuti. Ini dia bertanya privat ke host. Yang tadi, seandainya kita membawa Android pada hari itu. Apakah kita mengabsen untuk minggu kemarin atau yang sudah lewat? Jadi, apakah kita masih bisa mengisi daftar hari ini? Maksudnya, yang seperti Anda contohkan tadi. Yang sudah lewat ya. Sudah iya. Kemudian, yang tentang versi Android. Yang bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian dari... Kalau yang versi 2 rendah bisa. Oke. Versi 2 ya? Tidak bisa. Ini kan tab pro versi 2. Yang ini bisa Android ke bawah. Jadi, Android 4 masih bisa. Kalau yang versi baru itu harus 5 ke atas. Oh, 5 ke atas. Karena yang kita punya ini tab pro versi 2. Berarti 5 ke bawah bisa. Yang punya saya ini Android versi 4 kalau salah. Lama. Bisa. Oke. Berikutnya. Aplikasi tidak bisa di download? Bisa. Nanti ini punya di buat lagi lagi. Ada pertanyaan ini kan tab. Bagaimana kalau dalam 1 kelas 2 mapel yang diajarkan? Bikin. Nanti bikin kelasnya 2. Oh, ya. Kelasnya 2 ya. Misalnya 11 MIPA 1 A. 11 MIPA 1 B. Karena mapelnya berbeda. Ya. Kalau kita acak-acak. Yang bingung kita sendiri. Jadi, bikin 2 kelas. Orangnya sama. Tapi kelasnya beda. Orangnya sama. Namanya beda ya? Nama kelasnya saja. Kasi beda. Misalnya 11 MIPA 1 A. 11 MIPA 1 B. Atau. Tapi isinya sama? Orangnya sama. Oh, ya. Oke. 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 Seperti itu. Kemudian. mohon maaf Bapak Ibu. Ibu peserta. Ibu peserta. Kalau mengajukan pertanyaan. Jangan langsung ke host. Tapi ajukan ke panelist. supaya Bapak Ibu panelist bisa mengamati. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat. Karena kalau langsung ke host. Ada kemungkinan itu terlewat. Ya. Oke. Saya ada 2 penanya yang baru masuk ini. Dari Muhammad Harun. Assalamualaikum. Hasil info file CSP ke aplikasi Teacher Aid-nya hanya terdiri dari satu kolom. Menggabung data nis, nama, dan jenis kelaming ke dalam satu kolom. Hanya dipisah oleh titik koma. Mohon solusinya. Ini pertanyaan dari Pak Harun Kandat. Oke. Baik. Yang seperti ini sering sekali terjadi Pak Harun. Bagi orang yang laptopnya. Settingan laptopnya Indonesia. Nah. Oh gitu. Itu file Excel. Itu ada 2 settingan ya. Mengikuti settingan laptop kita. Jadi Windows-nya. Kalau di laptop itu bagian bawah kan ada settingan ya. Kita masuk di settingan bahasa. Itu diganti menjadi English gitu. Harus English settingannya. Kalau settingan English kan nanti terbacanya bukan titik koma jadi koma. Yang titik koma itu karena settingannya Indonesia. Makanya dia gabung. CSP-nya jadi tergabung. Jadi solusinya mudah saja. Bapak nanti sebelum bikin file Excel-nya. Setting dulu Windows-nya, laptop-nya. Dibuka di settingan bahasa. Masuk kontrol panel. Kontrol panel ya. Di situ ada settingan bahasa. Ganti jadi settingan Inggris. Ya United States. Ya. Itu solusinya. Itu sering terjadi bagi orang-orang yang laptopnya install Windows Indonesia. Atau settingan Indonesia. Settingan Indonesia ya. Oke. Kemudian. Dari Ibu Sugiyar Toki 72. Pak Asmar dalam aplikasi itu endingnya adalah ke E-Raport dan Dapodik. Pertanyaan apakah sudah masuk ke E-Raport atau belum? Ini pertanyaan dari Ibu Sugiyar Toki. Ini tidak masuk E-Raport. Jadi aplikasi ini tidak terkoneksi sama sekali dengan E-Raport. Aplikasi ini dari luar. Jadi aplikasi ini dimenangkan di Amerika juara satu lomba aplikasi pembelajaran, administrasi. Jadi yang saya katakan tadi, hasilnya nanti kalau kita selesai membackup, itu kita bisa buka dalam bentuk Excel. Nanti tinggal kita copy paste ke format E-Raport. Saya seperti itu. Karena di sekolah saya pakai E-Raport yang Dapodik punya. Jadi saya cuma copy paste langsung. Jadi aman sekali. Saya tidak kerja berkali-kali. Jadi kita tidak ngetik satu-satu lagi. Tinggal ambil hasil dari aplikasi teacher aid. Setiap kolomnya kopas-kopas gitu. Oh gitu. Jadi saya anjurkan begini. Supaya nanti Bapak Ibu gampang kopas-kopas. Caranya nanti kalau masukkan data siswa, itu harus ngambil dari data kelas yang ada dari Dapodik. Minta sama operator, minta format E-Raport-nya. Karena ada itu, file Excel dari E-Raport itu diambil. Itulah namanya supaya pas dengan punya kita. Jangan bikin sendiri. Nanti namanya tidak bersesuaian. Kacau nanti kalau copy paste. Bisa bertukar nilai siswanya. Oke. Terima kasih. Ini kan tidak apakah materinya masih berlanjut? Masih panjang nih. Ini bak... Masih panjang. Oke. Kita lanjutkan dulu materinya. Nanti saya catat pertanyaan-pertanyaannya masuk. Ya. Dilanjutkan dulu materinya kan, Dada? Bapak Ibu ini baru 25% ya penyampaian saya. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Jadi, kita baru melakukan absensi. Menambah siswa, mengabsen. Kalau nanti misalnya ada siswa yang pindah. Pindah masuk, Bapak Ibu ya. Ini kan kelas IPA 1 kita sudah isi nih. IPA 1 jumlah siswa 34 orang. Ada siswa pindah masuk, satu orang nambahnya gimana? Nambahnya tinggal kita pilih yang atas. Disini tadi ada gambar orang. Orang. Ya, ini ya. Ya. Gambar orang. Untuk nambah satu orang saja. Misalnya ada pindahan. Tinggal dipilih. Nah, tinggal tulis namanya. Misalnya yang pindah itu si Budi. Oke. Misalnya si Budi yang pindah. Kasih nomor nisinya. jenis kelaminnya laki-laki misalnya. Lalu centang. Nah, si Budi akan menempati urutan paling bawah. Dan dia masih kosong absensinya. Karena dia pindahan. Mungkin abseninya nanti dia terisi ketika kita ngabsin yang baru. Misalnya saya ngabsin baru besok. Walaupun belum terjadi ya. Nah. Nah, dia kan sudah terisi. Tiga kosong ini kan terbaca bahwa Budi ini belum masuk di sini. Dia pindahannya pas di sini. Nah, itu bagusnya. Nah, gimana kalau ada siswa yang keluar? Ya, dihapus saja. Cara menghapusnya? Tinggal pilih orangnya. Misalnya si Tina keluar. Tinggal pilih si Tina. Lalu pilih tong sampah. Si lain. Nah, si Tina sudah hilang dari kelas. Sekarang si Budi menjadi nomor 34. Nah, begitu cara menambah atau menghapus. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan lakukan bagaimana menilai, Bapak-Ibu. Memasukkan nilai, bukan menilai. Kalau menilai kan Bapak-Ibu sudah tahu. Bikin PR, bikin soal. Sekarang, cara mengadministrasikan penilaian. Nah, di bagian kanan ini ada tombol A+. Ini untuk menilai. Bapak-Ibu, kita itu beda-beda kalau di Indonesia. Kalau SMP biasanya masih pakai bobot. SMP masih pakai bobot. Saya pernah melihat buku panduan penilaian SMP masih ada bobotnya. Lain kalau ulangan, lain kalau tengah semester, lain kalau semester. Kalau kami di SMA kan sama saja semuanya. Tidak ada perbedaan. Nah, misalnya. Supaya ini saya bisa mengadopsi semua. Misalnya ada yang pakai bobot. Sebelum Bapak-Ibu menilai, bikin bobot dulu. Nah, misalnya ya. Oke. Tapi kalau tidak pakai bobot, langsung. Nah, di mana itu bikin bobot? Bagi yang pakai bobot. Jangan sampai nanti bilang harus pakai bobot. Tidak harus. Bagi yang mau pakai bobot. Caranya membuat bobot itu di sini sama tadi waktu masukkan siswa. Ya, tombol yang ketiga. Kita pilih. Nah, di sini ada kategori. Ada kategori dan bobot. Jadi saya baca Indonesia saja ya. Kategori. Dan waiting itu bobot. Bobot, ya. Kita pilih dulu. Nah, sekarang Bapak-Ibu tinggal kasih kategori. Jadi, misalnya tugas. Kategori tugas. Bobotnya berapa persen? Misalnya 20. Misalnya ya. Ini warnanya mau. Warna apa kalau tugas? Suka warna biru? Biru lah. Kemudian misalnya kuis. Misalnya ini macam-macam. Kuis. Misalnya kalau kuis bobotnya. Berapa ya misalnya? Enggak lah 20. Nah. Kemudian. Ulangan harian. UHA misalnya. Ini misalnya saya kasih warna hijau. Hijau. Ulangan warna merah. Bobotnya misalnya. Ini sudah 40 ya. Misalnya tambahin. Jadinya 30. Nah, sudah 70. Terus. Mau semester. Terserah tulis. Semester. NS. Anggaplah bobotnya. Berapa ya? 30 juga. Bagi yang mau pakai bobot. Nah, seperti itu. Ini diaktifkan. Lupa. Jadi dinyalakan semua. Kategori aktif. Bobotnya juga aktif. Aktif. Oke ya Bapak Ibu. Ini totalnya 100 kan? Yap. Selesai. Kita sekarang. Kembali. Menyimpan bobot. Jadi cara menyimpan. Ini harus disimpan. Supaya nanti dia berfungsi. Titik 3 dipilih. Save. Save. Oke. Kita jadikan default 1. Oke. Sekarang kita back. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan melakukan penilaian. Ini kita aktifkan A. Misalnya Bapak Ibu kemarin kasih tugas. Nah, caranya bagaimana? Ini di samping gambar orang ada gambar nilai. Ya, ada A+. Di sini. Sama tadi kalau nge-send di samping gambar orang ada kalender. Kalau menilai di samping gambar orang ada kartu nilai. Nah, ini kita pilih. Nah, sekarang jurulnya kasih tugas. Misalnya T1. Tugas 1 ya. Mau kasih lengkap, KD31 terserah. Boleh. Supaya nanti beda-beda KD-nya. ID-nya kalau mau kasih boleh. Nggak dikasih, nggak apa-apa. Tipe. Tipenya kalau tugas kita biasanya poin ya. Poin. Kita menggunakan angka dari 0 sampai 100. Bapak Ibu bisa nggak? Tipenya bukan poin. Bisa. Misalnya Bapak Ibu hanya mau menilai dia pakai huruf, bisa. Pakai grade. Bisa. Saya pakai poin. Anggaplah saya menilai itu kemarin tanggal 7. Nah. Oke. Terus kategori. Nah, tadi kan kita bikin kategori. Karena ini tugas, kita pilih kategorinya tugas. Pastikan ya. Supaya bobotnya terhitung. Bagi yang pakai bobot. Kalau nggak pakai bobot, tidak perlu pilih kategori. Ini hanya bagi yang pakai bobot. Pilih tugas. Berarti ini dibaca tugas. Nanti nilainya dikali 20%. Kemudian setelah itu maksimum poin. Maksimum poinnya. Tugas maksimum 100 misalnya. Jadi yang tertinggi 100. Kemudian centang. Nah, sekarang sudah kosong Bapak Ibu. Kita lihat warnanya biru. Karena tadi tugas kita warnanya biru. Kalau misalnya ini dikasih nilai, kita tinggal input satu-satu. Nah, bila nilainya misalnya 90. Accept. Ini misalnya nilainya 100. Kalau mau lancar, langsung saja accept and next. Nah, ini muncul orangnya. Si Alia misalnya 89. Ini misalnya 90. Ini misalnya 78. Kalau nilainya sudah terurut ya. Kita sudah tinggal sebut nilainya satu-satu. Anak-anak sebut. Jadi cepat. Tapi kalau di input satu-satu. Accept. Saya jelas ya cara masukkan nilai Bapak Ibu. Saya coba saja beberapa. Nah, sudah. Tidak usah sampai ke bawah. Ini sudah cukup. Mau sampai ke bawah juga silakan dilatihan nanti. Kemudian Bapak Ibu. Kita misalnya melakukan penilaian yang kedua. Penilaian yang kedua. Ini saya pilih lagi. Yang kedua ini kuis. Saya beri nama kuis. Kuis satu misalnya. Masih KD yang sama. Saya pilih poin kuisnya. Kuisnya itu saya lakukan tanggal 9 misalnya. Kemudian kategorinya kuis. Skornya 100. Kemudian ini kita cintang. Nah, warnanya pasti beda kan? Hijau. Kalau tadi biru. Kena tugas. Sekarang kuis. Nah, sekarang kita misalnya. Ini kuisnya 100. Ini 90. Ini 87. Ini 89. 60. Misalnya 50. 100. 80. 90. 78. Misalnya kayak gitu aja. Begitu ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa lihat sekarang di sini. Ini sudah ada tulisannya 95%. Kecil-kecil itu. Sudah rata-rata itu ya, Kandaya? Ya? Sudah rata-rata itu ya? Ini belum selesai. Nanti ada rata-ratanya nanti. Kan belum selesai nih. Oke. Kalau kita masukkan semua. Misalnya nanti kita masukkan lagi ulangan. Bisa nggak? Tugas lagi ya? Bisa. Tugas 2. Silakan saja. Jadi, seperti itu ya. Tugas. Poinnya, maksimum poin 100. Nah, ini biru lagi. Kena tugas lagi. Kita contohkan beberapa saja. Oke ya. Cukup. Beberapa saja. Nanti ulangan begitu juga Bapak-Ibu. Bikin ulangan misalnya. UH 1. KD 3 1. Sini poin lagi. Ini kategorinya UH. Sini 100 skornya. Nah, warnanya merah tuh. Ulangan. Oke. Ini misalnya kayak gitu ya. Oke. Iya, misalnya begitu saja. Nah, itu sudah 4 kali saya menilai Bapak-Ibu. Nanti silakan ditambah lagi yang lainnya. Jadi, cara membuat penilaian seperti itu. Oke ya. Oke. Nanti ini ketika kita ekspor di akhir, ini semua terekam dengan baik. Lengkap. Semua yang kita tulis. Kuih 1, KD berapa. Jadi, tulis seperti itu. Kalau Bapak-Ibu lihat format ERAPOR. Format ERAPOR itu kan, tinggal seperti ini ya. Saya kira sudah biasa lihat format ERAPOR. Ini layar saya terbuka enggak? Iya, terbuka. Format ERAPOR itu kan cuma kayak gini. Saya buka dulu contohnya. Nah, ini. Ini kan nanti Bapak-Ibu tinggal di copy paste ke sini. Nilai. Di sini tekniknya apa? Lisan misalnya. Tinggal paste semua nilainya. Terus penilaian kedua. Tugas. Penilaian ketiga. Kuis. Tapi kan bentuknya lisan semua. Ya, lisan semua. Begitu. Nanti bagaimana kalau yang pakai nilai praktek. Ya, tulis saja. Di sini bikin penilaian. Namanya kasih praktek di sini. Misalnya, Keterampilan 1. Atau P1. Mau kasih. Apa lagi? Selain praktek. Misalnya ada Bapak-Ibu mau melakukan produk. Guru-guru prakarya suka bikin produk. Ya, kasih nama produk. Kasih singkatan saja. PR kayak gitu. PRD atau gimana. Terserah. Semua bisa. Nanti setelah tersimpan itu semua jadi rapi di sini. Seperti itu ya Bapak-Ibu. Itu cara kita membuat penilaian. Jadi, selesai ini. Absen. Ini nilai. Oke. Nah. Sekarang Bapak-Ibu. Yang selanjutnya. Kalau ada sekolah yang tidak pakai bobot. Nah, misalnya IPA 2. IPA 2 ini tidak pakai bobot. Tidak pakai bobot. Ya, langsung saja. Nanti. IPA 2 tidak pakai bobot kan? Iya. IPA 1 pakai bobot tadi. IPA 2 tidak pakai bobot. Gimana kalau mau diterapkan ke IPA 2? Nah, tadi pas waktu bikin bobot itu. Diterapkan ke semua kelas. Diterapkan ke semua kelas. Iya. Jadi, kalau tidak diterapkan semua kelas. Ya, cuma IPA 1 saja. Nah, ini IPA 2. Misalnya. Saya contohkan bagi yang tidak pakai bobot. Misalnya tugas 1 poin. Ya. Skornya 100. Nanti cuma begini. Warnanya putih semua. Tidak pakai warna-warni. Nah. Dan ini bagusnya, Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang remedial. Ya kan? Ini IPA 1 nih. Mana tadi? IPA 1 ya. Misalnya ini. Anggapnya tadi ini saya kisi 50 misalnya. Tugasnya si Nabila ini dia mau remedial misalnya. Nah, Ibu masih bisa pilih nih. Nilainya bisa diedit. Tulis di bawah sini. Saya biasanya tulisin komen remedial. Remed. Remed 50. Nah, atasnya diganti. Misalnya setelah remedial jadi 75 misalnya. Nah, seperti itu kan. Nanti jadi 75. Tapi kita masih punya jejak bahwa dia itu remedial. Remedial. Jadi, misalnya seperti itu. Itu ya, Bapak Ibu ya. Cara kita melakukan penilaian kepada pasat A.D.D. Oke. Sekarang setelah ini. Tadi saya katakan, selain kita buat jurnal guru. Ini jurnal guru sudah tadi. Kita juga bisa membuat jurnal siswa, Bapak Ibu. Ini kita ngajar. Pas kita lagi ngajar nih. Sekarang kita bisa menampilkan profil siswa. Nah, misalnya contoh. Saya mau tampilkan profil Nabila ini. Profil siswa itu ada di depan namanya yang gambarnya, gambar buku semua. Gambar kertas. Gambar kertas profil nih. Kalau kita mau tampilkan profilnya, pilih saja profilnya. Nah, sekarang sudah tampil kan? Iya. Si Nabila itu, kehadirannya seperti ini. Dia Alfa tanggal 7 April. Coba Bapak Ibu. Kalau rapat itu, tinggal buka profil langsung sebut. Si A itu Alfa hadir dua kali. Alfa sekali, sakit sekali. Alpanya kapan? Ada di atas. Sakitnya kapan? Ada di atas. Si A ke kamar mandi sering sekali. Tambahin aja. Satu, dua. Selama saya ngajar, dia 10 kali, 12 kali ke kamar mandi. Nah, misalnya. Misalnya kayak gitu. Nah, ini tampilan. Ini tampilan profil. Kalau mau tampilan yang tanggal, seperti ini bisa nih. Nah, lain lagi. Tampilan kalender. Ini tampilan profil. Ini kalender. Kalau mau isi jurnal pengamatan anak didik, ini kita kasih ke bawah. Ini nilainya ya. Kita lihat. Ini tugas. Jadi dia, ini dipetakan Bapak Ibu. Begitu bagusnya dia memetakan profil. Si tugasnya udah dua kali, nilai tugasnya ini. Kuisnya baru sekali, ini kuisnya. Kalau ulangan ini. Nanti kalau mau masukkan profilnya, ini sudah ada nilainya kan? Persentasenya, coba lihat. Iya. 30 persen, 20 persen. Kalau mau masukkan profil, laporan keterangan, kita ngajar. Siswanya lagi tidur di kelas. Iya. Karakter nih, karakter. Nah, ini ada student, ada parent ini. Nah, ini ada gambar pensil. Kita pilih gambar pensil. Nah, tanggal. Pilih tanggal dulu. Tanggal 7 saya ngajar. Oke. Apa yang dilakukan Nabila? Ini komen. Tinggal pilih komen. Masukkan saja. Kalau mau bahasa Inggris, boleh. Oke. Ada sleeping ya? Mana tuh? Sleeping in class. Ah, sleeping in class bahasa Inggris. Tapi kalau nggak mau bahasa Inggris, gantilah. Ganti saja, bisa. Mau positif negatif, tinggal digantikan. Oke, Bu. Custom. Custom. Ganti. Jadi pilih custom. Tidur. Di kelas. Itu akan terkam sebenarnya, tertulis dia. Di profilnya. Tidur. Tidur. Di kelas. Nah. Sip. Ini negatif kan? Ya. Bapak Ibu. Maaf. Ini negatif ya. Negatif. Ini ada catatannya. Jadi, Bapak Ibu bisa bikin di sini. Ya. Bikin custom. Oke. Jadi, supaya nanti nggak capek milih-milih, bikin beberapa kata-kata negatif. Tidur di kelas. Tambahin saja di sini. Oke. Misalnya, makan di kelas. Sip. Jadi, bikin kalimat sendiri negatif. Tapi jangan lupa bikin yang positif juga dong. Ya, misalnya. Jangan cuma negatif. Jangan doang dicatat. Yang positif. Dia jujur. Dia mengembalikan barang temuan. Macam-macam. Kalau yang normal-normal saja, nggak usah dicatat. Nah. Ini sudah. Kita back. Nah, coba lihat. Profil Nabila di bawah itu sudah ada tuh. 7 April. Tidur di kelas. Jadi, semua jejak digital itu kejam kan? Tercatat. Nah, ini tercatat semua jejaknya. Di sini kita bisa tulis. Nah, kalau orang tuanya juga pernah datang menghadap. Ya, pilih orang tuanya. PRN-nya kita pilih. Bapak-Ibu. Terus kasih catatan. Tanggal berapa orang tuanya datang menghadap? Mungkin pernah dipanggil ketemu BK. Ketemu melaporkan apa? Melaporkan tentang apa gitu misalnya. Sip. Jadi, nanti kita juga punya catatan. Pernah ketemu orang tuanya? Pernah. Kapan? Tanggal sekian? Kan begitu. Eh, Ibu. Nanti kalau ada apa-apa. Bukan gurunya yang disalahkan. Saya sudah melakukan semuanya. Nah, ini kan cetacat di bawah. Hidur di kelas. Orang tuanya ada. Ini papel siswa. Nah, saya kembali lagi back. Ini untuk kelas ini. Tapi beda kalau kelas ini. Kalau kita tidak pakai bobot, nanti nilainya dia tidak seperti itu. Tuih. Mana tadi? Ini ya. Anggaplah saya kasih nilai ini. 90, 80, 70, 3 orang saja. Cukup. Kasih nilai lagi, misalnya ulangan. Ulangan harian 1. Nanti Bapak-Ibu dilengkapi saja ya. Saya cuma nulis ini cepat-cepat. Bisa tidak di-print perorangan? Semuanya bisa di-print. Jangan khawatir. Jangan perorangan. Semuanya bisa. Pakai update reader ya. Kenapa? Oke, sudah ya. Coba lihat ini. Kalau kelas ini, kelas IPA 2 yang tidak pakai bobot, kalau tampilkan profilnya kayak begini. Ini saya absen lagi, biar rame. Tampilkan absen sekali lagi. Kalau cuma satu, tidak terbaca nanti. Tidak bagus terbacanya. Tidak ada warna-warninya. Misalnya ini. Nah, coba lihat profilnya. Beda kan? Di sininya itu tidak pakai blok-blok kayak tadi. Tugas di blok. Kuis di blok. Ulangan di blok. Ini tidak. Dia cuma buat seperti ini. Iya, iya. Dari mana sih warna-warna ini, Bapak Ibu? Warna-warna ini dari grade. Sekarang kita lihat. Gimana buat grade supaya berwarna-warna? Di sini ada ya, dinilai. Kalau tadi kategori, bobot, di bawahnya ada grade. Grade sekali. Ini ada. Kalau mau dinyalakan, silakan. Atur sendiri. Mungkin ada sekolah yang pakai, apa namanya? Pakai grade di rapornya. Pakai sistem SKS. Bukan nilai. Mau pakai grade boleh. Nanti tinggal di... Ini bisa diubah. Grade ini. Ini kan sampai F, A+, A, dan sebagainya. Kalau mau ubah bisa. Silakan tinggal di... Mau pakai A+, tinggal pilih ini. Misalnya, bukan 97. Mau pakai 95. Save. Nanti langsung berubah. Yang lain juga ikut berubah. Satu saja kita ubah. Yang lain pasti berubah. Mantap. Bisa kita ubah dari 90. Nah. Yang lain pasti berubah. Jadi, itu bisa kita ganti. Ya, Bapak-Ibu ya. Tapi jangan lupa. Kalau sudah itu, di save. Kalau mau pakai grade negara lain, bisa. Ini ada beberapa. Mau pakai grade-nya New Zealand ada. Mau pakai Australia ada. Jerman ada. Jerman pakai grade 6. Seperti ini. Jadi, ada referensi dari beberapa negara. Indonesia tidak ada. Kita cuma bikin ikut saja. Nah, itu cara membuat grade. Oke. Apa kita tanya-jawab lagi? Oke. Kita mulai dari yang chat dulu. Di room chat kita... Ini ada yang sudah saya catat. Saya ada tiga dulu di awal di room chat. Yang pertama ini, Kandam. Apakah kita bisa kirim tugas langsung ke siswa? Kemudian, aplikasi apa yang digunakan? Kemudian, ada yang kedua. Apabila saya kirim hasil ke orang tua melalui HP atau WA, itu pakai aplikasi apa nanti untuk membaca hasilnya itu, Kandam? Nah, kemudian yang ketiga. Saya dari... Mikael Suyuti. Kita... Saya buka dulu. Aya. Apakah bisa aplikasi ini dipadukan dengan Google Classroom? Selama ini, untuk absensi siswa pada saat belajar daring, saya menggunakan Google Sheet. Linknya saya bagikan di Google Class. Jadi, tiga itu, Kandam, dulu. Jadi, apakah bisa link dengan Google Classroom? Kemudian, aplikasi apa yang bisa digunakan pada saat kita ngirim hasil ke orang tua? Gitu, Kandam. Oke. Saya jawab dari yang terakhir dulu. Apakah ini bisa sinkron dengan Google Classroom? Bisa. Tapi itu versi tiga. Jadi, kalau versi dua belum bisa. Ya. Google Classroom itu dikembangkan macam-macam sampai sekarang. Connect sama kuisis itu kan belum lama juga. Nah, sekarang... Iya, ya. Teacher Aid juga mengembangkan sistemnya terkonek dengan Google Classroom. Tapi itu hanya bisa di... Apa namanya? Versi tiga. Jadi... Versi tiga. Kalau mau pakai versi tiga, Bapak-Ibu bisa download dari Play Store. Tapi jangan lupa, tadi kalau versi tiga ada bayarannya. Itu kalau sudah connect ke Google Classroom, bayar per bulan Rp28.000. Nah, kalau mau yang pakai gratis, ya pakai ini. Gitu. Jangan repot-repotlah, Bapak-Ibu. Biasa saja. Yang penting, complete. Nah, kalau di sini, kalau versi dua, dia hanya menyediakan beberapa fasilitas join dengan Google Group, ya, seperti ini. Tapi, untuk yang lainnya bisa di Facebook. Tapi kalau dengan Google Classroom belum bisa. Kalau versi dua. Kalau versi tiga, sudah. Karena ini juga baru dikembangkan ke versi tiga. Sekarang sudah versi 309, kalau tidak salah. Itu yang untuk... Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengirimkan ke orang tua? Nah, tadi, misalnya ya, anak ini kita mau kirimkan profilnya ke orang tuanya. Nah, di sini ada gambar. Bapak-Ibu lihat ya. Ada gambar kotak surat. Ini tinggal dipilih. Kita kirimkan itu, mau pakai PDF bisa. PDF ya kan? Atau, Bapak-Ibu, kalau tidak mau repot, kalau pakai handphone kan, ini saja langsung screenshot, terus kirim ke WA. Praktis kan? Kalau tidak mau repot. Misalnya, mau kirim profil anumnya. Ini kan sudah tampil keseluruhan. Ini sudah tampil keseluruhan nih. Mau memperlihatkan orang tua, tinggal screenshot layarnya. Like, kirim pakai WA. Silakan saja. Kalau mau print satu-satu, profilnya dulu pakai ini. Ada? Print. Mau satu orang bisa. Mau semua siswa bisa. Tinggal pilih saja. Atau simpan dulu pakai ini. Ya, Amalia kita simpan pakai gambar, image. Oke. Nanti, mau kirim ke mana? Student bisa ke orang siswa, ke orang tua bisa. Tapi kalau mau kirim ke siswa, orang tua harus kita input nomor teleponnya. Kita mau pakai apa, Bapak-Ibu? Kita bisa pakai email aplikasi, macam-macam. Saya harus kasih connect internet ini, tablet saya dulu. Karena saya tidak connect. Seperti itu ya. Kemudian apa tadi? Yang sebelum itu, cara memberikan tugas. Iya. Kita bisa kirim tugas langsung ke siswa, tidak ya dengan aplikasi ini? Ini aplikasi administrasi. Iya. Jadi dia tidak terkait dengan kita bikin soal. Bukan. Jadi ini merekap administrasi absensi kita. Kalau kita sudah melakukan penilaian, kita rekap semua di sini, kita simpan di sini. Jadi dia pengganti buku-buku yang sering kita bawa itu. Buku penilaian dan segala macamnya. Saya bisa lihat itu guru-guru ketika K13, buku absennya itu tebal sekali. Karena disuruh bikin jurnal siswa dalamnya, jurnal mengajar dalamnya, daftar hati dalamnya, daftar nilai. Jadi tebal sekali. Saya pertama kali mengenal K13 itu disuruh bikin gitu juga. Nah, kemarin pengawas dari provinsi datang, semua guru, karena di sekolah kami sempat ada sedikit siswa yang ditanya ke tinggal kelas, itu dipermasalahkan, ditanya. Minta absen semua. Nah, saya sendiri yang tidak ngumpul absen. Saya langsung datang ke pengawas. Absen saya ini. Saya kasih lihat, oh ya, ini lengkap nih. Kirimkan saja. Saya tinggal kirim lewat email. Selesai datanya sampai sama dia. Jadi begitu, Bapak-Ibu. Tapi kalau kita diminta cetak, nanti kita akan perhatikan. Mau dicetak hari ini pengawas datang, mana absennya? Cetak hari ini? Bisa. Sebentar. Oke. Kita lanjutkan ke yang resen, yang mau bertanya langsung. Yang pertama, dari Bapak Ida Bagus Darmatika. Ya, silakan Pak Darmatika. Oke, baik. Terima kasih, Pak Abdurrahman. Saya Darmatika dari Sorowaku, Lalu Timur. Selamat malam. Pak, menarik. Dari kampung saya itu, Pak. Sorowaku, Pak. Oh? Belum pernah jumpa, Pak. Oh, iya, iya. Baik. Saya dari SMP YPS, Pak. Mau, ini sangat menarik. Saya berpikir tadi seperti rekam medik kalau di rumah sakit, Pak. Iya, betul. Kalau saya sebut edu record, education record lah, rekam pendidikan. Pak, berkait dengan ini, ketika, ini antisipasi saja kalau, katalah tablet hilang. Iya. Kalau kita input ini. Apakah ini bisa di link dengan server, Pak? Sehingga semua data-data bisa, apa namanya, tersimpan dengan baik, dan pimpinan sekolah bisa melakukan cek sejauh mana data ini tersimpan atau dilakukan oleh teman-teman dalam rangka memonitor perkembangan siswa. Tadi kalau report ke orang tua, saya kira sudah jelas. Itu rencana saya tanyakan bagaimana saya kira bisa lebih mudah laporan-laporan ini tidak lagi hand carry di bawah atau dikirim lewat email. Tapi, bisa link dengan server sehingga kami bisa, pimpinan atau wali kelas bisa dengan mudah. Misalnya. Ada orang yang bertanya, bagaimana perkembangan belajar anak saya di sekolah? Tinggal klik namanya Ali misalnya. Oh, ini. Jadi dengan mudah tanpa harus, ini kan teknologi memudahkan kita semua dalam rantai bekerja, melakukan laporan dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Silahkan, Anda. Apakah bisa di... Jadi, untuk membackup data, kita belum sampai sini tadi materinya. Materinya belum sampai situ, Pak. Materinya sebentar sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Karena sudah ditanyakan. Jadi, jadi walaupun sebenarnya yang pertama ada beberapa backup yang terjadi ketika kita menggunakan aplikasi ini. Ada backup otomatis. Jadi, walaupun kita tidak merintahkan nyimpan, dia membackup sendiri. Itu tersimpan di tablet kita. Ya. Jadi, masalah kalau hilang. Tabletnya, backupnya hilang. Nah, ada yang kedua adalah backup yang kita simpan di drive. Nah, kita simpan di Google Drive. Itu terserah, Pak. Setiap minggu boleh, setiap bulan boleh, satu semester boleh. Sangat simple. Nah, sekarang saya sudah connect internet ya. Sekalian saya praktekkan cara membackup. Sebenarnya belum sampai sini nih. Tapi tidak apa-apa. Cara membackup itu bisa backup per kelas bisa, bisa sekaligus bisa. Nah, di sini kalau tombol yang ketiga itu ada RSI kelas data. Itu per kelas, Pak. Kalau saya sarankan yang ke tombol yang keempat. Tombol yang keempat, Pak. Satu, dua, tiga, empat. Yang gambar buku tapi kuncinya besar. Itu kita pilih. Di situ ada RSI team data. Iya, Pak? Iya. RSI data setiap semester. Kalau yang mau yang paling lengkap, di atas keadaan, Pak. Backup year data. Backupnya per tahun. Nah, misalnya saya contoh, Pak. Saya RSI per semester. Nah, inilah yang saya bilang tadi. satu-satunya yang menggunakan internet pada saat backup. Nah, sekarang backup. Saya sekarang sudah konek, nih. Saya konekkan internet. Saya backup. Kita lihat sangat sebentar cara membackup itu. RSI team data. Di sini ada pilih. Apa yang kita mau backup? Kehadiran dengan nilai. Semuanya saja, Pak. Kehadiran dan nilai. Supaya aman. Tinggal pilih all. CSP. Hasilnya CSP juga. Setelah ini kita pilih. Tunggu. Akan muncul pengisian. Nah, kasih nama file-nya. Bapak, usahakan nama file-nya sangat jelas. Supaya nanti tidak lupa. Saya itu kalau backup, karena saya backup-nya rajin-rajin, saya biasanya backup RSI Januari. Ini sekarang Maret, ya Pak? Maret. Ini April. Ini gara-gara kelamaan tinggal rumah. Lupa bulan. Arsip April. April 2020. Kasih tanggal misalnya. Tanggal 13 April. Sehingga kita punya data. Bapak, silakan bikin folder di Google Drive. Saya biasanya simpan di Google Drive. Ini saya buat Arsip Teacher Aid 2019. Ini kita ganti. Bapak-Ibu bisa bikin di Google Drive? Ya. Misalnya saya buat Arsip Teacher. Seperti itu, Pak ya. Bikin di Google Drive, bikin folder. nanti tinggal pilih folder-nya. Terserah ini drive saya. Ini misalnya saya buka drive saya sekarang. Nah, ini kan ada banyak folder. Data data saya. Jadi sekarang masih terbuka drive saya ini. Misalnya saya simpan sini saja lah. Pilih. Nah, setelah itu, Pak, pastikan email-nya yang kita aktif, yang Google Drive kita, drive-nya, simpan. Sudah selesai. Itu sudah selesai, Pak? Ya. Mantap. Sedang diunggah. Jadi, sangat cepat penyimpanan itu yang saya bilang tadi, sistem detik. Karena dia hanya file CSP itu kan ukurannya cuma 10 KB. Bahkan kalau 2, 3 KB, 4 KB. Tidak seperti Excel. Excel itu besar file-nya. Text tapi agak besar. Kalau sudah jadi CSP, dia menjadi sangat kecil. Nah, Bapak-Ibu ketika nanti suatu saat handphone-nya rusak misalnya, atau hilang, usahakan rajin-rajin backup. Jadi, ini backup tadi. Ini backup your data. Backup your data ini penting kita simpan. Kita mau device bisa, tapi jangan device. Usahakan pilih yang kedua. Device dengan drive. Simpan di device, di laptop, atau di tablet. Simpan juga di drive. Supaya kita punya 2 backup. Backup inilah yang bisa di-restore. Nah, backup. Kita simpan kayak tadi, kasih nama. Baru save. Angeplah itu, save. Itu sudah tersimpan. Kemudian taruh di drive. Pilihannya drive, Bapak-Ibu. Iya, saya pilih drive. Jadi, saya backup 2 kali nih. Taruh di sini, taruh juga di drive. Anggeplah ini saja. Saya tidak usah ganti. Simpan. Nah, saya sudah mem-backup. Kalau data ini hilang, terhapus semuanya, atau tablet saya hilang, saya harus beli yang baru. Saya tinggal pasang aplikasi Teacher Pro. Kemudian nanti saya pilih Restore data. Restore year backup. Lalu saya cari, mana tadi backupnya itu? Tadi tersimpan di drive. Karena kan di tabletnya hilang. Ya. Di drive-nya yang ada. Nah, restore. Nanti akan muncul kembali seperti terakhir kita mem-backup. Jadi, rajin-rajin lah mem-backup kalau memang ada kekhawatiran. Saya sih biasanya kalau mem-backup paling 2 bulan, 3 bulan, atau paling kalau lupa semesteran, baru saya backup. Sehingga saya selalu punya data per semester. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, penanya berikutnya dari Ike FW. Ibu kayaknya ini. Selamat malam, Ibu. Ibu Ike. Selamat malam, Pak. Ya, silakan. Dari mana, Ibu? Ya, Assalamualaikum. Pak, Mas, Mas, dan Sumatera Barat. Salam. Ya, saya dari Sumatera Barat, Pak. Ya, silakan, Pak. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, bagaimana kalau kita mau masukkan import CSV itu seluruh anak satu kelas pakai foto? Itu bisa nggak, Pak? Maksudnya kan biar nggak satu-satu masukin fotonya. Jadi, bisa nggak pas import CSV-nya yang pertama itu kita pakai foto langsung. Nah, pertanyaan kedua. Gini, Pak. Sebelumnya saya minta maaf karena ini kan aplikasi saya baru kenal dari Bapak. Kemudian, saya sangat tertarik sekali dengan aplikasi ini. Sebelumnya, saya sudah menggunakan aplikasi E-Devo Teacher. Jadi, mohon petunjuknya atau mohon pertimbangannya Bapak, itu kelebihan dan kekurangannya dari E-Devo Teacher itu bagaimana? Karena saya kayaknya ini lebih bagus tapi takutnya nanti apa nggak keberatan handphonenya, apa bagaimana? Mungkin Bapak ada pandangan tersendiri. Itu dua pertanyaan saya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silahkan, Kanda. Langsung. Pertanyaan yang terakhir tadi. Jadi, E-Devo Teacher, saya ingat saya lupa tahun berapa ya? Kalau nggak salah, tahun 2017 saya mengisi materi tentang E-Devo Teacher itu. Jadi, pertama kali saya dapat, saya pakai, saya gunakan, terus saya mengisi kegiatan seperti ini di Maluku Belajar E-Devo Teacher. Nah, E-Devo Teacher ini ada kekurangannya ternyata. Saya meninggalkan E-Devo Teacher karena saya menemukan kekurangan pas kita mengisi penilaian. Kalau mengisi penilaian, itu sering hilang datanya. Datanya sering hilang. Dia biasa nggak lengkap sampai ke bawah. Nah, itu masalahnya E-Devo Teacher. Makanya saya nggak pakai lagi. Dan, fasilitasnya masih sangat kurang. Fasilitas E-Devo Teacher masih sangat kurang. Setelah saya temukan ini, saya betah dengan ini dua tahun sudah saya pakai. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Sangat lancar dan sangat lengkap sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah. Nah, itu. Apa tadi? Satu ya? Dengan foto. Export dengan foto. Untuk file CSP, setahu saya, ini belum bisa ngimpor foto sekaligus. Ya, karena kalau Ibu ngimpor ya, ini contohnya ya. Sebetulnya mungkin ada yang nggak ikut tadi. Kita lihat. Kalau kita ngimpor itu, di situ kan nanti ada sinkronisasi. Kalau versi 3, kalau nggak salah versi 3 itu sudah bisa. Karena versi 3 ngimpornya bukan pakai CSP. Dia bisa pakai spreadsheet. Jadi, ngimpornya dari Google ya. Ya. Ini ya misalnya ya, saya ambil. Nah, Bapak Ibu kalau cari ini, kita lihat. Anda nggak foto sini? Nah, kita lihat. Jadi, dia hanya bisa disinkron dengan data yang tersedia. Tidak ada kan foto? Tidak ada foto. Nah, CSP tidak memuat gambar. File CSP hanya teks, jadi tidak memuat gambar. Oke. Demikian. Demikian, Bu Ika ya. Kalau Ibu mau yang pakai foto ngimpor ya, versi 3 nanti. Ya. Tapi berbaik, saya sih awal-awal kalau moto kalau ada sempat saja, Bu. Kalau ada sempat, saya masukkan satu-satu. Karena kadang siswa juga diminta fotonya susah. Oke. Makasih, Bu Ika atas pertanyaannya. Iya, makasih Pak Rahman. Makasih Pak Asmar. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, penanya berikutnya. Ini di yang resen ini masih ada sembilan orang. Tapi kayaknya tadi sudah beberapa. Selanjut, penanya berikutnya dari Pak Afandi. Silahkan, Pak Afandi. Assalamualaikum, Pak Afandi. Ini pertanyaan sebenarnya di chat banyak sekali. Iya, banyak ya. Oke. Kayaknya Pak Afandi tidak di room. Lanjut ke Ahmad Farman. Bapak Ahmad Farman. Silahkan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Oke. Kita lanjut ke Ibu Diana Ibu Dian Anwar 49. Assalamualaikum, Ibu Dian. Halo. 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 Kayaknya mengalami kendala audio Ibu Dian. Berikutnya. Ibu Melda Wahyuni. Halo, Ibu Melda. Selamat malam, Ibu Melda. Iya, malam, Pak. Iya. Silahkan, Ibu Melda, dari mana? Silahkan bertanya langsung ke Bapak Narasumber. Silahkan, Ibu. Oh, maaf. Sama pertanyaannya dengan yang tadi, Pak. Oh, sama. Oke, oke. Terima kasih banyak, iya. Iya, sama-sama. Berikutnya, Bapak Muhammad Anwar. Assalamualaikum, Bapak Muhammad Anwar. Waalaikumsalam. Iya, silahkan Bapak dari mana? Silahkan bertanya ke nama sebuah. Saya dari Jakarta, Pak. Iya, silahkan, Pak. Iya. Assalamualaikum, Pak Smar. Saya dari kelas E juga, Pak. Waalaikumsalam, iya, Pak. Iya, Pak. Ini saya ada mau install, terus ada bacaan. Harus, apa, ada penggunaan berbayar, Pak. Jadi, kalau itu sebetulnya aplikasi ini bayar atau enggak, Pak? Versi berapa, Pak? Yang Bapak share, Pak. Cuman di handphone saya ada bacaan. Tidak. Tidak berbayar, Pak. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tidak. Oh, tidak ya? Kadang-kadang ada handphone membaca pesan seperti itu, tapi tidak. Tidak berbayar, Pak. Pasang saja, Anda, Pak. Oh, gitu. Ya, kalau pun berbayar itu, Pak, Bapak harus disubuh bayar pakai transfer, kredit, kalau itu tidak, kan? Oh, gitu. Oh, ya. Yaudah, Pak. Mungkin yang itu, terus dua pertanyaan saya sebelumnya sudah dijawab, Pak, Kak. Yang tentang kalau hilang sama apa yang kalau sendainya saya kirim ini melalui WhatsApp di orang-orang melalui WhatsApp itu orang tua bukannya perlu ada aplikasi khusus ini, Pak. Tapi belum dijawab. Ya. Jadi, kalau kita ngirim lewat WhatsApp bisa atau lewat yang lainnya, yang lainnya, itu, itu, itulah butuh koneksi internet. Ini sekalian saya jawab yang bertanya di chat. Ada tadi yang bertanya, kok bisa tersama-tersama padahal tidak koneksi internet? Aplikasi ini, kalau diperkati sehari-hari tidak pakai internet. Tapi ketika kita ingin interaksi keluar, mau dikirim ke orang, ke siswa, orang tuanya, apakah lewat WhatsApp atau yang lainnya, email, itu butuh internet. kecuali kalau kita kirim bentuk SMS, kan ada pilihan SMS juga. Itu tidak butuh internet. Kalau dia butuh internet, di aplikasi ini kan ada pilihan. Misalnya, kita mau ngirim profil, ya kan? Ngirim profil siswa. Ini kan ada beberapa pilihan. Kita ambil dulu datanya. Hal ini pakai PDF. Lalu kita kirim ke orang tuanya misalnya. Kita pilih MMS itu. Sekarang tidak ada yang pakai MMS lagi ya. Oh, masih ada. Nah, ini ada beberapa pilihan apa Pak? Mau pakai Telegram bisa. Mau pakai, di tablet saya tidak ada WA. Saya taruh WA-nya di handphone. Di tablet cuma taruh Telegram. Jadi Telegram bisa Pak? Mau kirim email bisa. Bisa? Lewat. Bisa ya Pak? Iya, iya. Jadi, Saya pikir formatnya akan dalam bentuk CSP tadi Pak. Bukan ya Pak? Oh, enggak, enggak. Oh, bukan. Kalau yang mau CSP itu nanti di ekspor Pak. Itu lengkap semua siswa. Kalau Bapak mau ngirim satu-satu siswa, atau ngirim ke ke wali kelasnya misalnya, ya dipilih saja All Student. All Student Image. Nanti semua siswa di kelas itu akan terkirim ke wali kelas dalam bentuk image. Tapi kalau perorangan ya, pilih perorangan. Kalau yang jadi CSP itu ketika Bapak mau mengolah data terakhir, itu diekspor dulu. Nah, nanti jadi file CSP yang bisa dibuka di Excel Pak. Itu lengkap sudah semua. Dari penilaian terakhir pertama sampai terakhir. Absensi pertama sampai terakhir. Kalau yang begini kan kadang kita butuh untuk laporan. Misalnya ada siswa bermasalah. Siswa bermasalah itu kita butuhkan profilnya untuk dikirim ke BK atau ke orang tua. Nah, yang seperti ini bisa kita kirim langsung saja pakai WA atau pakai telegram atau email. Perorangan. Kalau mau semua juga bisa, tapi pilih all dulu. Bisa. Bisa. Bisa gambar. Oke, demikian Pak Anwar. Iya Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak Anwar dari Jakarta. Kemudian di room chat ada beberapa kandai yang minta nomor WA-nya. Nomor WA saya ini 0853 99 0855 577 Nah, saya sudah tulis di chat room Bapak Ibu 0853 96 999 577 Itu nomor WA nomor telegram. Kalau yang ikut di di kelas MN kemarin itu yang masuk kelas ini nomor saya tahu karena ada di grup Oke, terima kasih. Kemudian ini saya sementara menelusuri pertanyaan-pertanyaan di room chat. Pertanyaan dari Pak Ashalit Ahmad ini selayar grade itu bisa buat sendiri ya? Yang grade-nya tadi kan? Bisa. Buat grade bisa sendiri. Oke, bikin grade bisa sendiri. Jadi kalau bikin grade bisa sendiri. Bisa sendiri yang tadi ya? Oke. Lanjut. Bikin sendiri. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua apakah nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan bisa dipilah? Ini dari Pak Wayan Sumerta. Ya. Jadi nanti kalau keterampilan dan pengetahuan itu Bapak tinggal memberi nama. Dia akan terurut di sini Pak. semuanya akan terurut di sini terurut. Nanti dia hanya dibedakan berdasarkan nama. Berdasarkan nama. Jadi ketika kita memberi penilaian inilah lengkapnya. Kita memberi penilaian itu harus ada namanya. Titlenya apa? Apa dia keterampilan atau apa? Nanti ketika di ekspor dia per kolom. Jadi per kolom itu tinggal kita copy sesuai jenisnya. Ini keterampilan, ini pengetahuan. tetapi di aplikasi ini tetap akan berurut setiap kolom. Jadi setiap penilaian akan muncul berikutnya. Misalnya saya buat penilaian keterampilan. Katakanlah di sini saya misalnya pelajaran prakarya ada penilaian produk ya. Produk satu misalnya. Nah ini katakanlah pakai poin penilaiannya 100 skornya. Nanti dia akan tampil akan tampil di sini. Jadi nanti dia hanya dibedakan merasakan nama setiap penilaian yang kita berikan. Seperti itu. Jadi dia tidak bikin dua bentuk. Tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Oke berikutnya ke room ke yang dari Ibu Nunung Kusuma. Assalamualaikum Bu Nunung. Halo Bu Nunung. Oke lanjut. Ada ini Saevi Cilacap dari Cilacap. dari Cilacap Saevi. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Ini yang banyak minta video dan e-book. Kalau e-book saya belum bikin. Kalau video baru di Youtube. Nanti videonya ini sudah bersambung Bapak Ibu. Tunggu saja edisinya bersambung. Oke terima kasih. ini dari Pak Saevi. Silakan Pak. Ya selamat malam Pak Abdul Rahman. Selamat malam. Silakan Pak langsung bertanya ke Narasumber. Sepertinya Abdul Rahman tadi sudah merasakan feeling saya. Tadi yang mau saya tanyakan itu. Oh gitu ya. Video tutorialnya. Oh iya iya terus terang ini baru sih ya. Bagi saya baru gitu. Oh iya. Terima kasih Pak Abdul Rahman di tunggu. Iya. Terima kasih. Video video-nya sudah satu ya Pak. Sudah ada jadi satu. Tadi sore saya buat satu. Insya Allah bisa saya buat lagi. Nanti lengkap berseri tuh. Sampai empat mungkin baru. Supaya Bapak Ibu bisa ikuti kalau di sini penjelasannya karena waktu kita terbatas. bisa diulang-ulang di videonya. Silahkan. Oke. Kemudian penanyaan berikutnya dari Wagino Wagino Oh iya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Bapak dari mana? Dari Jawa Tengah Ambarawa. Iya. Ambarawa. Oke. Silahkan langsung bertanya Pak Wagino ke Narasumber. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Maka mungkin saya akan menambah ya ya Pak Pak. Iya. Nanti Bapak materi itu bilang tablet sama laptop ya. Apakah aplikasi ini juga bisa ada aplikasi yang versi tablet atau laptop ya. Selain HP Android. Monggo. Iya. Makasih Pak. Angkat langsung ganda. Iya. Iya. Ini saya sambil jawab. Sambil jawab chat. Yang yang bertanya di sitting saya jawab juga sekali. Jadi aplikasi ini basisnya di Android. Ada juga yang iOS Bapak Ibu. Tapi kalau di laptop atau PC tidak ada. Oke. kenapa kalau pakai laptop itu justru malah tambah sulit tambah berat sebenarnya. Karena Bapak Ibu setiap masuk kelas harus buka laptop. Padahal kalau cuma absen dengan handphone kan lebih simpel. Nah gitu ya. Iya. dialihkannya aplikasi itu menjadi aplikasi mobile di handphone dengan tablet karena itu lebih simpel lebih mudah ketimbang kalau kita harus buka laptop. Tapi kalau tetap mau jalankan di laptop bisa. tapi caranya harus pakai emulator. Harus install emulator. Jadi tambah berat nanti. Memang untuk saat ini aplikasi TeacherAid ini hanya didesain untuk Android dan iOS. Oke. Oke. Tadi penanyaan sebelumnya menegaskan sekali lagi aja. Tadi walaupun kemungkinan berbayar itu tadi tidak ya Pak ya? Karena saya juga mau menginstall ada tulisan itu tadi. Kalau yang versi 2 yang saya bagi tidak berbayar Pak. Kadang-kadang ada beberapa handphone kalau install itu sama waktu pelatihan di sekolah saya karena teman-teman di sekolah semua sudah pakai waktu itu ada yang seperti itu laporannya tapi tidak sampai sekarang mereka sudah pakai satu semester karena saya sudah latihkan satu semester di sekolah mereka tidak ada yang berbayar. Ya, ya. Berarti tetap langsung install ya Pak ya? Ya? Tetap langsung install gitu aja ya? Ya, langsung saja Pak. Kecuali kalau yang versi 3 itu baru. Saya ngambil dari Bapak tadi, Pak. Oh ya. Itu sudah full, Pak. Itu versi full. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagino. Sambil saya lihat pertanyaan di room chat ada satu ini cara mencetak nilai untuk setiap kelas bagaimana caranya Pak? Itu dari Ibu Fitri Nur Ekawati. Cara mencetak nilai untuk setiap kelas. Ya. Bapak Ibu tadi kita pertama kalau kita kebutuhannya mencetaknya sekarang ini sekarang tadi ada pertanyaan di atas tadi ada yang bertanya kalau ada pengawas butuh daftar hadir misalnya kita sudah ngabsin 3 bulan 3 bulan ada pengawas mana absinnya 3 bulan nah kita bisa cetak Bapak Ibu mau PDF bisa mau di backup dulu bisa kalau mau PDF disini ada Bapak Ibu lihat ada tombol PDF ya di tengah-tengah nih pas di tengah nah ini kalau kita pilih nanti kita bisa mencetak PDF nah PDF option text option kita pilih nanti disini yang kita mau cetak ditanyakan semester berapa kelas berapa nanti kan tadi mau cetaknya satu-satu kelas bisa semester 1 kelas berapa saya mau cetak kelas IPA 1 saja tinggal di centang kalau mau satu-satu kelas dalam kondisi tertentu misalnya baru 3 bulan 1 bulan misalnya ada pengawas mau tiba-tiba cetak kan bisa dicetak jadi jangan khawatir tinggal select sudah nah kita mau reportnya seperti apa mau kehadiran atau penilaian mau cetak nilai berarti pilih grade kalau mau kehadiran pilih attendance nilai tadi yang bertanya nilai berarti pilih grade ingat saya ingatkan ini kalau mencetak kondisi cepat ya butuhnya sekarang dicetak misalnya begitu kalau nanti butuhnya untuk pengawas nilai itu di ekspor terus select output tipe nah kita mau taruh di mana taruhlah di google cloud print Bapak Ibu ya atau di email juga bisa terserah baru generate report nah ini butuh internet ya yang seperti ini menyimpan-nyimpan di cloud itu butuh internet waduh kenapa ini nah saya ulangi pdf option nilai ini kemudian grade saya sering gulup penerai kenapa ya sudah muncul atau langsung saja saya green image supaya langsung juta green image oke oke kita tunggu nah ini tinggal masukkan emailnya ya saya masukkan ke email saya terbaca ya kelihatan kok terbaca masih kelihatan sudah ini kalau membaca bahwa bahaya masih kelihatan saya 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 minimize dulu ya ya minimize sambil menunggu penanya berikutnya nanti akan bu hartihali nanti ya ini dari LM bagaimana cara install di hp maaf masih bingung waduh dan tadi sudah lewat iya pak apknya apknya bentuk kertas kosong bagaimana cara installnya ini biasanya karena beberapa versi hp ya pak kandaya sehingga seperti ini ada juga tadi yang kalau tidak lihat installnya nanti apa lagi namanya apa tadi lihat videonya kan tadi sudah ada videonya iya 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 ini semua halaman ya semua halaman saya pilih terus terus jadi jadinya google cloud print google cloud print oh ini urutan ini akan tersimpan di google drive bapak ibu nanti buka di google drive yang lagi aktif seperti itu tidak tercetak di kertas seperti ini langsung ya tapi langsung di google drive oke itu pilihan yang pertama yang kedua bisa ini juga email share juga bisa simpan dulu screenshotnya untuk ipa 1 lalu taruh di sini namanya screenshot saja kalau ini lebih cepat langsung simpan sekarang tinggal buka email drive drive saya tinggal buka drive ini kelihatan ya saya buka drive ya sementara logik oke itu nanti dalam untuk pdf dia oke 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 ini nah tadi saya simpan di sini kalau tidak salah art sheet ini ya ini sudah muncul ini screenshot for ipa 1 screenshot ya ini masih masih putar-putar masih putar-putar kalau yang lama itu saya taruh dalam untuk pdf di bawah sini ada beberapa saya cetak dalam pdf bapak dan ibu yang mencari link video baru part 1 itu ada di di room chat saya sudah tampilkan saya sertakan presensi aplikasi dan materi ah itu download sudah selesai kayaknya nanti jadi file pdf yang bisa bapak ibu cetak mana dia ya belum selesai terdownload ini dia oke oke tapi bagusnya yang pdf ya iya karena kalau screenshot ini tidak bagus nanti tampilannya bapak ibu nah ini dia ini saya buka kasih ketik pdf supaya terbuka jadi pdf maaf lambat nih internetnya buka file-nya juga gak lambat ya soalnya banyak sekali aplikasi saya bukain jadi caranya seperti itu kalau mau pilih satu-satu ya satu-satu tadi tidak terbuka atau belum ini bisa sampai masih putar-putar sampai berapa kelas ini kan gak bisa ya sampai berapa kelas ini bisanya kenapa ada di room 30 kelas jadi paling banyak 30 kelas oh paling banyak 30 kelas ini untuk menjawab pertanyaan yang ini bapak ibu ya silahkan jadi dia pdf ini screenshot tapi tidak bagus ya tidak bagus yang kayak gini yang bagus kalau yang bentuk pdf file pdf ya jadi nanti pimpinnya yang pertama tadi pdf aduh ini lagi lagi aktif internetnya jadi banyak yang pdf option supaya bisa diatur semester semester berapa kelas berapa yang mau dicetak seperti itu kelas berapa misalnya IPA 1 kemudian misalnya daftar hadir outputnya apa di email misalnya dari kapan mau dicetak dari tanggal 6 sampai tanggal berapa tanggal 14 15 jeniret taruh di mana taruh di drive ini tinggal simpan itu nanti jadinya pdf bapak ibu langsung cetak semester nah ini saya refresh supaya langsung terbaca jadi langsung bisa dicetak sesuai permintaan pengawas itu cara menjeniret ya kalau kita mau cetak pdf maaf ini ntar saya udah lambat soalnya tersambung tersambung dua ya dengan juga nah ini file-nya masih jelasin oke kita lanjut ini agak lambat tampilannya mohon maaf iya iya kita lanjut kanda ya sudah kita lanjut sedikit ya iya sedikit lewat jam 10 iya tambah berapa menit lagi nih kanda ya kita sampai backup karena saya belum sampai backup ini ya sampai backup sebenarnya masih banyak bapak ibu saya persilahkan dulu satu orang yang mau bertanya langsung iya silahkan ibu harti hali assalamualaikum waalaikumsalam iya silahkan assalamualaikum pak asmar terima kasih atas kesempatan memberikan karena saya memang lewat tadi materinya jadi mungkin tadi pertanyaannya sudah diwakilkan oleh bapak ibu guru tadi yang bertanya nanti nanti selanjutnya saya lihat di video saja kan nama oke oke bu kalau begitu ya terima kasih banyak bu arti hali oke silahkan kanda kita lanjut sampai di backup tadi ya oke baik ya jadi tadi ada yang sudah bertanya backup sudah jadi di fasilitas ini kita juga bisa melakukan perhitungan nilai semester jadi untuk kena-kena kelas ya bisa kita menjumlah nilai semester 1 dan semester 2 bisa merata-ratakan kalau kita sudah melakukan absensi selama 2 semester itu ada di sini fiturnya di yang keempat di bagian paling bawah ada combine term grades jadi menggabungkan 2 semester atau lebih jadi combine term grade ini nanti bapak ibu tinggal milih yang mana yang mau dihitung ya tinggal masukkan oh masalahnya sekarang saya tadi gradenya 1 semester masih ada yang tidak ada saya masukkan 2 semester kalau bapak ibu misalnya di perbulan tinggi mau combine 4 semester tinggal pilih saja 4 semester kalau mau kita SMA 2 semester SMP 2 semester ini ada bobotnya semester 1 bobotnya berapa mau 50% silahkan kalau mau diganti boleh ketik saja diganti jadi 60 misalnya di sini 40 kalau mau membobot kalau tidak ya sama 50-50 nanti ini tinggal masukkan nilai semester 1 nya nilai semester 1 diambil sudah muncul nilainya kan otomatis ini masih kosong karena belum tadi waktu saya bikin nilainya tidak sampai ke bawah nah semester 1 sudah muncul nilainya semester 2 pasti masih kosong karena belum bikin itu masih kosong nanti akan muncul grade sini karena belum ada di sini ya masih kosong itu cara mengcombine semester 1 semester 2 sehingga kita bisa langsung melihat anak ini kelas atau tidak nah seperti itu tapi tentunya kita pakai airport mungkin kita tadi campur-campur nilainya lebih baik dilabung di sini usahakan nanti gabungnya di luar karena pasti berbeda ada ada tadi ketampilannya ada pengetahuannya harus dipisah mas saya memperhatikan ada fasilitas untuk seperti itu kemudian ada fasilitas yang lain yaitu apa itu membackup kita akan membackup dan melihat hasil backup sebenarnya masih banyak Bapak Ibu apa sih gunanya kunci nanti explore sendiri ya kalau ini di kunci kita tidak bisa mengubah data tidak bisa menghapus tidak bisa mengklik-klik tidak bisa menambah absen tidak bisa mengubah ini hadir tidak bisa dirubah kita mau jadikan alpha tidak bisa karena sudah di kunci kalau mau bisa tinggal dibuka kuncinya bisa diganti kan alpha kalau di kunci tidak bisa itu gunanya kunci pastikan kuncinya terbuka nanti bingung sendiri kalau mengabsen yang berikutnya saya persingkat saja sekarang kita menyimpan data anggaplah sudah satu semester maka ini kita pilih arsip team data nah sekarang saya arsipkan semua ini nama filenya kita ganti menjadi arsip 13 april saya simpan di email saya drive google drive dia terhubung google drive bapak ibu ini kalau sudah ini foldernya saya taruh di teacherite 2019 simpan nah itu sudah tersimpan ini butuh internet sudah tersimpan selesai sekarang saya buka drive cara membuka dan cara melihat hasilnya kita lihat data yang kita sudah simpan sekarang saya refresh dulu nah disini agak lama nih tadi tersimpannya di folder arsip 2019 nah ini ya terbaca sudah arsip 13 april 2019 baru saja di upload ini saya langsung bisa download bapak ibu saya download saja ini saya langsung download nah kita tunggu beberapa saat ini sudah terload atau belum nih oh belum nah ini kita download dulu ya oke selesai sekarang saya buka downloadannya ini dia arsip 13 april itu terbaca file bapak ibu warnanya jadi putih nah caranya gimana supaya nanti saya kasih besar iconnya nah arsip ini ya ini terbaca file bukan excel jadi caranya bagaimana supaya bisa dibaca di excel ini kita rename klik kanan rename baru di belakangnya tinggal tambahin titik csp jadi ingat jangan xl ya jangan ditambah xls nanti ada yang tidak bisa terbuka nanti kalau mau aman ketik saja csp enter nah sekarang kan berubah jadi icon excel kita tinggal buka file-nya tunggu beberapa saat sekarang saya buka file-nya kita lihat sama-sama bapak ibu file yang barusan saya buka rsip nah ini dia nah bapak ibu bisa lihat ini hasil export jelas sekali kan ini agak rapat tinggal geser saja nah coba lihat ibu ini missnya ini absen ketujuh file kalau mau dikasih rapi silahkan dikasih rata tengah ini absen jadi mau print kapan saja rapi ini missnya jelas kan kemudian nilainya mana ini nilainya sudah ada nilai tugas satu nilai kuis nilai tugas dua tadi kan isinya cuma sepotong-sepotong jadi sangat mudah caranya kita mengekspor yang kelas lain yang belum ini ada kelas lain tadi di bawah ini ada kelas yang belum terisi nah jadi nanti akan lengkap bapak ibu begitu cara kita mengekspor mengekspornya hanya hitungan detik saja terus buka di google drive nah sekitar begitu mungkin ada yang mau ditanyakan karena oke ini luar biasa materinya kan dah ini kita sudah ada di 22 24 ya satu satu saja ya saya batasi satu pertanyaan dari ibu nunung kusuma nunung kusuma selamat malam bu nunung walaikum bu nunung halo halo bu nunung halo bu nunung ya halo halo ya halo pak maaf maaf mau nanya pak kalau di sekolah kami itu kita sudah pakai jibas pak namanya nah itu gimana pak maksudnya kayaknya jibas itu lebih bagus ya jibas itu itu kayak sama pak kayak gitu cuman ini kayaknya bedanya bedanya itu dia gak bisa diimpor apa kami yang gak tahu gak bisa diimpor ke excel gitu pak jibasnya buat sendiri mungkin ya bu waduh itu temen ya pak saya kurang tahu oh ya 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 gitu pak jadi terima kasih pak ini infonya dan nanti siap nanti kita diskusikan sama temen-temen kayaknya bagus sekali ini terima kasih pak bisa di share bu ke teman-teman gurunya semakin banyak yang pakai semakin bagus itu nanti di youtube itu selain yang tadi di link itu nanti ada beberapa video gitu ya pak tutorialnya insyaallah bu baru satu tadi saya bikinnya baru tadi sore sebenarnya dari dulu sudah mau bikin tapi ya apa ya kadang-kadang bikin yang lain nanti bu insyaallah besok satu lagi saya usahakan dalam beberapa hari ini sudah rampung sehingga semua bisa dimanfaatkan oke ya 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 baik pak terima kasih pak amal jariah ya pak ya betul pak amin terima kasih bu alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya penunung adalah penanya terakhir karena ini bapak ibu informasi untuk link grup info lontara 1 dan lontara 2 itu sama saja sebenarnya materi-materi yang akan di share di situ sehingga kalau bapak dan ibu sudah tergabung di lontara 1 dan tergabung di keduanya ya mohon untuk keluar di salah satu grup itu itu karena pada dasarnya sama sama saja itu hanya untuk karena satu grup hanya membatasi 257 orang jadi kita bikin lontara 2 untuk menambahkan sehingga seperti itu informasinya kemudian rekaman dari vikon kita pada malam hari ini itu akan di upload ke youtube dan akan dibagikan ke grup lontara 1 dan lontara 2 beserta grup-grup sadar igi yang lain ya seperti itu kemudian ini pak kanda banyak di room chat yang meminta agar tutorial videonya bisa dilanjutkan karena ini sangat menarik sekali membantu kita sebagai guru-guru dari ibu suka pak suka dilintah tolong rekamannya telat baru gabung ya saya saya ingatkan bapak ibu untuk mengisi daftar hadir kemudian aplikasi presensi dan materi berupa link youtube itu sudah saya bagikan kembali dengan nomor WA dari bapak asmar ahmad kemudian ada chatnya ibu mikial soyuti adinda ini dia minta bentuk pdf juga kanda seperti itu oke jadi untuk mengakhiri pikon kita pada malam hari ini saya persilahkan ke kanda untuk memberikan closing statement pada pikon kita malam hari ini silahkan kanda baik terima kasih bapak ibu sebenarnya ini kita belum detail masih banyak sebenarnya yang kita tinggalkan disini tapi intinya yang utama yang besar-besar itu sudah saya sampaikan silahkan kita eksplorasi sendiri jangan takut salah jangan takut rusak handphone-nya tidak apa-apa kalau nanti ternyata salah hapus saja aplikasinya pasang lagi jangan khawatir kan bisa ada fasilitas menghapus ya ada yang saya lupa kalau menghapus nanti misalnya siswanya mau dihapus salah masukkan tinggal pilih kelasnya terus pilih tombol 3 ada erase kelas data yes nah langsung habis tuh datanya langsung hangus hangus ya erase nah kalau mau dihapus ya kita juga bagaimana kalau semester 2 apa saya masukkan nama lagi tidak perlu semester 1 kalau kelas yang masih sama tinggal dipindah cara mindanya gimana nanti akan lebih detil saya jelaskan di video videonya saya usahakan doakan saya bisa membuat video tutorialnya sehingga aplikasi ini dapat bermanfaat digunakan saya sudah merasakan manfaatnya aplikasi ini selama mengajar dan saya ingin ini juga dirasakan oleh teman-teman yang ingin merubah sistem administrasinya sehingga lebih baik lebih lengkap ya lebih aman dan kita bisa laporkan lebih teliti seperti itu terima kasih atas pertensinya dan terima kasih kepada panitia dari Lontara saya baru pertama kali ini diundang di Lontara bahkan sendiri saya sendiri tidak gabung sama grup Lontara terima kasih atas kesempatannya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya